Mouji mengepalkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kakak Kun Yun, terima kasih banyak. Saya ingin tahu apakah ada metode lain selain ini. Kali ini, Mouji benar-benar berterima kasih kepada Kun Yun. Jika bukan karena pengingat Kun Yun, dia pasti bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Dia pasti tidak perlu melakukan hal seperti ini dengan tujuan tertentu. Kun Yun ragu sejenak sebelum berkata, Pertarungan memperebutkan sumber selama pembukaan surga akan memungkinkan setiap orang mengambil lompatan besar. Namun, pertarungan sesungguhnya hanya akan terjadi setelah hukum dunia dewa terbentuk sepenuhnya. Pertarungan saat itu akan menentukan sejauh mana setiap orang dapat melangkah. Apa maksudmu? Mouji bertanya dengan tergesa-gesa. Takdir, Kun Yun berkata dengan suara rendah. Jantung Mouji berdebar kencang. Ia menatap Kun Yun dan berkata, Kun Yun, kau tidak mungkin berpikir untuk mencuri takdir alam dewa lagi, kan? Kun Yun tertawa dingin, mencuri takdir alam dewa. Kau pikir kau siapa? Apakah kamu masih ingin tahu? Kalau tidak, aku akan pergi. Mouji buru-buru menghentikan Kun Yun dan berkata dengan wajah penuh senyum, Tentu saja aku ingin tahu. Tolong beri aku pencerahan, saudara Kun Yun. Kun Yun berkata perlahan, Setelah alam dewa disempurnakan, takdir akan berada pada titik terpadatnya. Pada saat ini, siapapun yang dapat mengambil inisiatif akan dapat memperoleh lebih banyak takdir. Nasib ini bukanlah sesuatu yang dapat kau perjuangkan. Bahkan jika kau seorang sage, akan sangat sulit bagimu untuk memperjuangkan nasib ini. Nasib ini dibagi menurut hukum dunia dewa. Berapa banyak yang diterima setiap orang tergantung pada nasib mereka sendiri. Tentu saja, untuk mendapatkan bagian nasib yang lebih besar, dari sudut pandang tertentu, itu juga merupakan bentuk pertarungan. Kakak Kun Yun, apakah kamu punya cara untuk membiarkan dirimu memperoleh lebih banyak takdir dari alam dewa? Ketika Mo Woo Ji mendengar ini, dia langsung menjadi bersemangat. Jelas, inilah yang dimaksud Kun Yun. Kun Yun mendengus, betapapun banyaknya takdir yang kau peroleh, kau tidak akan mampu menonjol dalam pertarungan sejati demi dawa besar. Apa gunanya pertarungan untuk dawa besar? Mo Woo Ji buru-buru menyelah. Kau akan tahu nanti. Aku tidak akan memberitahumu hal-hal ini. Kun Yun menolak tanpa ragu. Mo Woo Ji juga tahu apa yang dimaksud Kun Yun. Dia hanya bisa bertanya, Kakak Kun Yun, tolong beritahu aku cara memperoleh lebih banyak takdir. Mendirikan sekte. Hanya dengan mendirikan sekte besar seseorang dapat memperoleh keberuntungan karma yang lebih besar. Makin tinggi kedudukan suatu sekte di dunia dewa, makin besar keberuntungan pembukaan surga yang akan mereka peroleh. Nasib ini tidak hanya akan dibagikan kepada setiap murid sekte, pendiri sekte juga akan mendapat manfaat paling banyak. Kun Yun menatap Mo Woo Ji dan mengucapkan kata demi kata. Mendirikan sekte. Mo Woo Ji berpikir dalam hati bahwa ia awalnya ingin mendirikan Ping Fan. Namun, karena tingkat kultifasinya terlalu rendah dan ia tidak pernah diterima oleh berbagai kekuatan besar, ia hanya bisa berkeliaran. Itulah sebabnya ia tidak dapat menetap dan mendirikan sekte. Kakak Kun Yun, sejujurnya, aku sudah lama ingin mendirikan sekte. Hanya saja tingkat kultifasiku selalu sangat rendah dan aku dikejar oleh beberapa helai rambut yang tersesat. Sebenarnya, aku punya sekte di dunia abadi yang bernama Ping Fan. Saat Mo Woo Ji berbicara, dia mengucapkan dua kata, Ping Fan. Kun Yun menatap dua kata yang ditulis Mo Woo Ji, dan wajahnya dipenuhi ketidakpastian. Orang macam apa Mo Woo Ji itu? Dia telah mengalami terlalu banyak hal. Dia hanya perlu melihat ekspresi Kun Yun sekali untuk mengetahui bahwa Kun Yun memiliki sesuatu yang tidak ingin dia katakan. Namun, dia tidak membiarkan Kun Yun terus berpikir. Dia menepuk bahu Kun Yun dan berkata, Kakak Kun Yun, kamu dan aku sekarang berteman. Di masa depan, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Namun, masih ada beberapa hal yang tidak ku mengerti. Kuharap kakak Kun Yun tidak menyembunyikan apapun dariku. Kun Yun tampaknya akhirnya mengambil keputusan. Dia berkata, Saudara Woo Ji, apa yang akan saya katakan selanjutnya benar-benar dari lubuk hati saya? Kau harus ingat untuk membalas budiku. Tidak, aku tidak butuh balasan darimu. Kau hanya perlu ingat bahwa kakak tua ini telah menolongmu dari lubuk hatiku hari ini. Mo Woo Ji mengangguk, Kakak, jangan khawatir. Katakan saja. Baiklah. Kun Yun menggertakan giginya dan berkata, Kakak Woo Ji, dao mortalmu jelas merupakan dao kelas satu. Daomu tidak lebih lemah dari dao milik orang-orang tua itu. Akan tetapi, pemahamanmu terhadap dao fanamu masih belum begitu mendalam. Tolong beri aku pencerahan. Mo Woo Ji membungkuk. Dia benar-benar ingin Kun Yun memberinya pencerahan. Saat itu, dia mengira dao fananya telah sempurna. Akhirnya, dia memperoleh wawasan tentang teknik untuk memadatkan hukumnya sendiri ke dalam dunia di benua dewa. Teknik ini memungkinkannya menghancurkan origin beth di dunia abadi miliknya dan memadatkan hukum miliknya sendiri ke dalam sebuah dunia. Dunia abadi miliknya juga berubah menjadi dunia fana. Karena presiden ini, Mo Woo Ji segera meminta bimbingan dari Kun Yun ketika dia mengatakan bahwa pemahamannya tentang dao fana tidak menyeluruh. Sekalipun dao fana diciptakan olehnya, pengetahuan orang tua seperti Kun Yun jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Kun Yun berkata kata demi kata, Nama sekte Anda salah. Anda awalnya mengolah dao fana. Semua yang Anda lakukan berada dalam dao biasa. Kamu menggunakan dua kata, Ping Fan, dan meninggalkan dao asalmu. Ini adalah masalah dengan kondisi mentalmu. Oleh karena itu, sebaiknya Anda kembali ke alam biasa. Dengan begitu, sekte Anda akan lebih cocok dengan dao Anda. Sekte Anda juga akan memperoleh takdir yang tertinggi. Perkataan Kun Yun bagaikan palu besar yang menghantam pikiran Mo Woo Ji. Mo Woo Ji bergumam pada dirinya sendiri, jadi begitu. Awalnya, ia memikirkan nama ordinari. Namun, nama itu tidak seindah dan semegah Ping Fan. Namun, dia telah mengolah dao fana. Mengapa dia membutuhkan nama yang bagus dan mengesankan? Biasa saja adalah biasa saja. Jika nama sektenya tidak bisa dianggap biasa saja, lalu bagaimana mungkin daonya benar-benar biasa saja? Dulu ketika dunia abadinya berubah menjadi dunia fana, dunia itu sebenarnya mengandung makna ini. Hanya saja dia tidak sepenuhnya memahaminya. Kemampuan Mo Woo Ji untuk memahami sesuatu sudah pasti sangat hebat. Dia tidak memiliki guru, jadi dia harus mencari tahu semuanya sendiri. Sekarang Kun Yun mengingatkannya, dia tersentak bangun. Mo Woo Ji berterima kasih kepada kakak tua Kun Yun atas bimbinganmu. Aku mendapat banyak manfaat darinya. Mo Woo Ji tidak akan pernah ingat bagaimana kakak tua berkomplot melawanku saat itu. Di masa depan, jika kakak tua membutuhkan bantuanku, Mo Woo Ji pasti akan melakukan yang terbaik. Mo Woo Ji membungku hormat ke arah Kun Yun. Apa itu lonceng pagi dan genderang sore? Itulah dia. Berapa beratkah sebuah kata? Bagaimana mungkin kata-kata Kun Yun bisa berat? Ini setara dengan memungkinkan dia memperoleh pemahaman lebih jelas tentang daonya. Meskipun dia selalu hidup di Dao Fana, dia tanpa sadar merasa bahwa kata, biasa, tidak cocok dengan Dao Fana. Ini sudah menyimpang. Itu seperti seorang anak yang membenci ibunya karena buruk rupa. Ini adalah sesuatu yang menghalangi Dao seseorang. Namun, dia, Mo Woo Ji, benar-benar melakukannya. Terlebih lagi, dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Bukankah ini seperti menaruh kereta di depan kuda? Hanya ahli puncak seperti Kun Yun yang mampu melihat menembus kedalaman batinnya. Melihatnya adalah satu hal, tetapi mampu mengatakannya adalah hal lain. Ada orang yang mungkin melihatnya, tetapi mereka mungkin tidak mengatakannya dengan lantang. Justru karena inilah Mo Woo Ji sangat berterima kasih kepada Kun Yun. Ini benar-benar sebuah peringatan. Awalnya, ketika dia melihat tingkat pemahaman Mo Woo Ji, Kun Yun sedikit menyesal memberitahu Mo Woo Ji. Namun, kata-kata Mo Woo Ji membuat Kun Yun merasa lebih baik. Jika dia tidak memberitahu Mo Woo Ji, dia akan merugikan orang lain tanpa menguntungkan dirinya sendiri. Lagi pula, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun dengan menyembunyikan masalah ini. Sekarang setelah dia memberitahu Mo Woo Ji, dan Mo Woo Ji telah secara langsung mengungkapkan kebenaran tentang rencana jahatnya, baginya, Kun Yun, ini bisa dianggap sebagai sebuah bantuan besar. Haha, tingkat pemahaman saudara Woo Ji benar-benar mengesankan. Di masa depan, aku bahkan mungkin perlu melindungi sektemu. Kun Yun terkekeh. Setidaknya di permukaan, dia tampak sangat bahagia. Mo Woo Ji tidak bertanya kepada Kun Yun apakah dia akan mendirikan sekti. Dia tahu bahwa orang tua seperti Kun Yun pasti punya banyak cara untuk meramal nasib. Kakak, tenang saja. Selama sektiku berdiri, kakak bisa berkunjung kapan saja. Aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Nada bicara Mo Woo Ji jauh lebih hormat dari sebelumnya. Sepertinya kau siap mengubah sektemu menjadi biasa. Kun Yun tertawa. Mo Woo Ji menggelengkan kepalanya, tidak. Awalnya aku adalah manusia biasa, jadi aku akan mendirikan sekti di alam dewa. Nama sekti itu adalah manusia biasa. Kun Yun tertegun, tetapi dia segera mengerti apa yang dimaksud Mo Woo Ji. Ini adalah level yang lebih tinggi dari apa yang dia katakan. Dia menghela nafas, jika kamu bisa bertahan dalam kompetisi besar ini, kamu pasti akan menjadi salah satu ahli teratas. Di masa mendatang, Anda pasti akan mendapat tempat di antara para pakar puncak. Dengan itu, sosok Kun Yun melintas dan dia menghilang sekali lagi. Kalimat terakhirnya berasal dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah meremehkan Mo Woo Ji, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia telah meremehkan Mo Woo Ji. Dia belum pernah bertemu orang kedua dengan tingkat pemahaman seperti itu. Jika Mo Woo Ji diberi pembimbing, prestasi Mo Woo Ji pasti tidak akan berada pada level ini. Namun, bukan hal buruk bagi Mo Woo Ji untuk menjelajah sendiri. Dia mungkin mengambil banyak jalan memutar pada awalnya, tetapi dia akhirnya akan mencapai hal-hal yang lebih besar. Melihat Kun Yun pergi, kepercayaan diri Mo Woo Ji tumbuh. Di alam semesta yang luas, ada miliaran dao. Dia tidak percaya bahwa dao fananya akan lebih lemah daripada yang lain. Dia harus mendirikan mortal di dunia dewa, dan tidak bergantung pada keinginan orang lain. Di tanah mortal dibawah Akademi Pembelajaran Nirvana. 1062. Jurang yang dikatakan Kun Yun akan menyempurnakan hukum-hukum dunia dewa itu terbuka perlahan. Meski begitu, masih ada energi spiritual dewa yang kuat merembes keluar dari jurang itu. Berkultivasi di dekatnya akan memungkinkan seseorang untuk merasakan hukum-hukum itu dengan jelas. Karena itulah jurang itu dipenuhi oleh para kultivator dari berbagai ras. Tanpa kecuali, mereka semua ada di sini untuk berkultivasi. Mo Woo Ji masih memikirkan rencana Kun Yun untuk mendirikan sekte. Dia tidak ingin tinggal di sini untuk berkultivasi. Dengan sumber daya yang dia butuhkan untuk berkultivasi, dia mungkin tidak akan mampu melangkah ke puncak tahap Raja Dewa bahkan jika dia menghabiskan ratusan tahun di sini. Lagipula, menurut Kun Yun, meskipun jurang telah muncul, akan memakan waktu setidaknya puluhan tahun atau paling lama ratusan tahun agar jurang itu benar-benar meledak. Adapun Kun Yun, Mo Woo Ji yakin bahwa orang ini sedang bersiap untuk pergi. Tentu saja, dia ingin meraup banyak keuntungan ketika alam dewa dipulihkan oleh hukum penciptaan. Hanya saja orang ini tidak ingin membawanya, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sosok Mo Woo Ji melintas. Tepat saat dia hendak pergi, sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Weiru. Mo Woo Ji mendarat di depan kultivator ini dan berteriak kaget. Da si kiong. Weiru bahkan lebih terkejut daripada Mo Woo Ji saat dia berteriak kegirangan. Suaranya bergetar dan jantungnya berdebar-debar. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Mo Woo Ji menepuk bahu Weiru dan terkekeh. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dulu, semua murid sekte Fana Surgawi sudah mati. Sekarang dia bisa melihat Weiru di sini. Itu benar-benar peristiwa yang mengembirakan. Setelah beberapa saat, Weiru akhirnya tenang dan berkata dengan gembira, Da si kiong, aku selalu mengkhawatirkanmu. Bisa melihatmu sekarang adalah momen yang paling membahagiakan bagiku. Jika ada satu orang yang paling Weiru hormati, tidak diragukan lagi itu adalah da si kiongnya, Mo Woo Ji. Perkataan da si kiong yang diucapkannya beberapa tahun lalu masih segar dalam ingatannya. Seseorang akan selalu melakukan beberapa hal bodoh dalam hidup dan da si kiong telah melakukannya. Dia menyuruh Weiru pergi terlebih dahulu sementara dia tetap tinggal untuk menghadapi serangan 49 kultifator yang lebih kuat darinya. Saat membayangkan bagaimana da si kiong bertempur dalam pertempuran berdarah melawan 49 kultifator, hati Weiru dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Saat memikirkan bagaimana da si kiong berhasil membunuh 47 orang dan melukai satu orang lainnya, dia merasa bangga. Sejak saat itu, setiap kali dia mendengar tentang legenda da si kiong, dia akan menjadikan Mo Woo Ji sebagai panutannya. Itulah satu-satunya rahasia di lubuk hatinya. Sebelum dia mencapai apa yang dilakukan oleh kakak senior tertua, dia tidak akan pernah mengungkapkan asal-usulnya. Mo Woo Ji dapat melihat dengan jelas bahwa Weiru memiliki banyak hal untuk dikatakan. Pandangannya menyapu kerumunan kultifator dan berkata, mari kita tinggalkan tempat ini terlebih dahulu, baru kita bisa bicara pelan-pelan. Benar sekali, tahukah kau mengapa para kultifator ras dewa dan alam dewa begitu harmonis? Weiru juga tahu kalau ini bukan tempat yang bagus untuk berbicara, jadi saat dia mendengar pertanyaan Mo Woo Ji, dia langsung menjawab, Dasikiong, kamu seharusnya baru saja tiba di sini, jadi kamu tidak tahu alasannya. Seorang ahli sejati muncul di domen dewa kita. Ahli ini membunuh ahli dewa persatuan dari ras dewa, Huan Ji, di hutan tanpa daun. Setelah itu, ras dewa datang untuk berunding demi perdamaian. Sekarang mereka berada di sekitar sarang domen dewa, semua orang bisa bertarung memperebutkan sumber daya tetapi mereka jelas tidak bisa membunuh tanpa alasan. Terlebih lagi, setelah perundingan damai, kedua belah pihak merilis berbagai aturan dan susunan pembatasan kis spiritual ilahi di wilayah masing-masing. Jantung Mo Woo Ji berdebar kencang. Mungkinkah air mata ini ada hubungannya dengan ini? Apakah karena pembicaraan damai antara ras dewa dan domen dewa? Adapun ahli dewa kesatuan dari ras dewa yang terbunuh di hutan tak berdaun, Mo Woo Ji yakin bahwa dia dan Kun Yun bekerja sama untuk membunuhnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia dan Kun Yun secara tidak sengaja akan membantu domen dewa. Weiru, apakah kau melihat ada murid sekte Fana Surgawi yang masih hidup di sini? Mo Woo Ji bertanya lagi. Weiru tidak menyembunyikan apapun dari Mo Woo Ji, aku hanya pernah bertemu tetua Wei Jiye satu kali. Wei Jiye belum mati, tanya Mo Woo Ji dengan gembira. Dalam benaknya, gambaran Wei Jiye, lelaki tua yang tidak masuk akal itu, muncul lagi. Ya ampun, jenius, aku benar-benar bisa melihat seorang jenius kelas atas sepertimu. Awalnya, saat mendengar perkataan Wei Jiye, dia sedikit bersemangat. Akhirnya, seseorang menemukan bakatnya dan tahu bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Kemudian, dia mengetahui bahwa Wei Jiye mengatakan hal yang sama kepada semua orang. Seorang jenius tingkat puncak yang luar biasa seperti dia hanya bisa masuk ke dalam sekte dalam. Dulu di sekte Surgawi Fana, yang terlemah adalah murid sekte dalam. Tidak ada murid luar sama sekali. Sedangkan untuk para jenius tingkat puncak lainnya, Wei Jiye hanya memperbolehkan mereka menjadi murid inti atau murid warisan. Ini adalah lelaki tua yang hangat dan tak terlupakan. Itulah sebabnya dia membawa Wei Jiye ke sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Ya, saat kembali ke sarang domen dewa, aku bertemu dengan tetua Wei Jiye. Dia meninggalkan beberapa pil dewa untukku, menepuk bahuku dan mengatakan bahwa masa depanku tidak terbatas dan masa depan sekte Surgawi Fana bergantung padaku. Oleh karena itu, aku tidak bisa mengikutinya dan menyanyiakan masa mudaku. Dia menyuruhku bekerja keras dan kemudian dia pergi. Kata Wei Jiye dengan sedih. Moe Jiye tertawa dalam hatinya. Sifat orang ini memang sulit diubah. Wei Jiye, aku bermaksud mendirikan sekte ku sendiri. Apakah kau bersedia ikut denganku? Moe Jiye merasa bahwa waktu sangatlah berharga. Ia harus mendirikan sekte mortalnya sesegera mungkin. Dengan cara itu, saat dunia dewa dipulihkan, mereka bisa memperjuangkan takdir. Ketika Weiru mendengar kata-kata Moe Jiye, dia berkata dengan gembira, Dasikyong, aku sangat bersedia. Aku akan pergi bersamamu. Apakah Dasikyong akan mendirikan kembali sekte Surgawi Fana? Alasan mengapa Weiru berkeliaran di pinggiran sarang domen dewa untuk mencari sumber daya bukanlah karena dia tidak ingin bergabung dengan sekte. Melainkan karena dia tidak memiliki sekte untuk diikuti. Sekte Fana Surgawi telah bubar dan banyak sekte lain yang menjadi musuh sekte Fana Surgawi. Bagaimana dia bisa bergabung dengan salah satunya? Moe Jiye menggelengkan kepalanya? Tidak, Dauku tidak ada hubungannya dengan sekte Surgawi Fana. Aku bermaksud mendirikan sekte sendiri. Dulu di dunia abadi, aku sudah punya sekte. Sekarang, aku sedang bersiap untuk mendirikan sekte lain di dunia dewa. Namanya Sekte Fana. Dasikyong, aku akan pergi kemanapun kau pergi. Weiru berkata tanpa ragu. Rasa memilikinya terhadap sekte Fana Surgawi terutama terfokus pada Moe Ji saja. Ketika Moe Ji memberinya sumber daya kultivasi dan memintanya untuk pergi sendiri, Moe Ji membantunya bertahan melawan serangan 49 dewa baru lahir dan dewa Surgawi. Dia telah memperlakukan Moe Ji sebagai panutan. Sedangkan untuk sekte Surgawi Fana, dia belum lama bergabung. Dia bergabung pada saat yang sama dengan Moe Ji. Oleh karena itu, rasa memilikinya tidak begitu dalam. Baiklah, aku akan memilih lokasi sekte sekarang. Moe Ji sangat gembira karena Weiru telah bergabung. Awalnya, sekte Fana Surgawi adalah lokasi yang paling cocok. Namun, Moe Ji tidak ingin mengubah tempat ini menjadi sekte Fana. Bukan karena dia menghormati Liu Xing, tetapi karena dia menghormati Pang Jie. Tidak peduli dari sudut pandang mana dia melihatnya, Pang Jie jelas tidak ingin sekte Fana Surgawi menjadi sekte lain. Sekte mortalnya jelas berbeda dari sekte mortal Surgawi. Oleh karena itu, dia perlu mencari lokasi lain. Kakak senior, aku tahu suatu tempat. Weiru berkata dengan tergesa-gesa, tempat itu dikelilingi oleh gunung dan sungai. Selain itu, energi spiritual dewa juga sangat kaya. Satu-satunya kekurangannya adalah terlalu dekat dengan Samudera Nirvana Kepunahan. Berada di dekat Samudera Nirvana akan menyebabkan seseorang terpengaruh oleh energi korosif Samudera Nirvana. Oleh karena itu, tidak ada sekte yang akan memilih lokasi yang dekat dengan Samudera Nirvana. Sebenarnya, Mouji tidak terlalu peduli dengan lokasinya. Dia sangat jelas bahwa ketika hukum alam dewa disempurnakan, seluruh lanskap alam dewa akan mengalami perubahan drastis. Tidak peduli seberapa bagus lokasinya, saat lanskap mengalami perubahan drastis, itu akan setara dengan gempa bumi yang mengguncang bumi. Beberapa sekte besar bahkan mungkin akan digulingkan dan seluruh dunia harus didesain ulang. Namun, Weiru adalah orang pertama yang bergabung dengan sekte mortal. Mouji masih berkata, Baiklah, kalau begitu mari kita pergi ke tempat yang kamu sebutkan. Adapun Samudera Nirvana, tidak perlu khawatir. Aku punya caraku sendiri. Hukum-hukum dunia Tuhan akan dipengaruhi oleh hukum-hukum penciptaan dan akan disempurnakan. Lautan Nirvana juga akan diasimilasi oleh hukum-hukum tersebut. Adapun energi korosif di dalam lautan Nirvana, energi itu juga akan hilang. Pada saat yang sama, sekte yang baru didirikannya mungkin juga hancur. Mouji tidak peduli dengan hal-hal ini. Sebaliknya, dia perlu mendirikan sekte. Hanya setelah sekte tersebut berdiri dan dunia dewa disempurnakan, barulah dia dapat mengandalkan sekte tersebut untuk memperoleh lebih banyak takdir. Setelah dia memperoleh takdirnya, dia akan membangun kembali sekte tersebut di lokasi semula. Baiklah, aku akan membawa Dasikiong ke sini sekarang. Aku masih punya teman. Saat aku memanggilnya, dia pasti akan ikut denganku. Setelah Weiru selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menembakkan pedang pembawa pesan terbang. Siapa dia? Mouji bertanya dengan santai. Namanya adalah Murong Siangyu. Dia pernah menyelamatkanku. Dia orang yang sangat baik. Ketika kami menemukan mata spiritual utama di hutan tanpa daun, dia selalu membiarkanku berkultivasi terlebih dahulu sebelum turun. Saat Weiru menyebut Murong Siangyu, nadanya menjadi lembut. Murong Siangyu. Mouji tersentak. Mungkinkah itu adalah Murong Siangyu dari dunia abadi? Dia benar-benar datang ke dunia dewa. Dilihat dari penampilannya, wanita ini tidak sederhana. Dia meminjam hukum waktu dari kitab luo untuk berkultivasi. Peningkatannya pasti akan jauh lebih cepat daripada yang lain. Namun, ada masalah dengan kitab luo milik Murong Siangyu. Kitab luo miliknya tidak lengkap. Ini berarti bahwa kitab luo miliknya belum lengkap. Jika dia benar-benar bisa menggunakan kitab luo yang belum lengkap ini untuk berkultivasi ke tahap dewa baru, maka Murong Siangyu pasti akan memiliki kesempatan lain. Tunjukkan padaku potretnya. Mouji menduga bahwa Murong Siangyu akan muncul di alam dewa dengan kitab luo yang belum lengkap. Weiru tidak mempermasalahkannya. Dia mengangkat tangannya dan menggambar potret seorang wanita cantik dan lembut. Jelas, Weiru sangat mengenal Murong Siangyu. Potret ini menggambarkan seluruh ciri-ciri Murong Siangyu. Mouji mengernyitkan alisnya sedikit. Dia tidak menyangka bahwa orang ini adalah Murong Siangyu yang memperoleh lima halaman kitab luo. Terhadap Murong Siangyu, Mouji benar-benar memandang rendah dirinya. Ketika pertama kali bertemu dengan Murong Siangyu, wanita ini masih menyimpan sedikit kebaikan dan kepolosan. Namun, setelah Murong Siangyu meminjam kitab luo untuk melangkah ke alam raja abadi, wanita ini benar-benar berubah. Dia telah menjadi wanita tentara bayaran, egois yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Yang ingin dia ketahui lebih lanjut sekarang adalah bagaimana Murong Siangyu bisa datang ke dunia dewa. Kita harus tahu bahwa hukum dunia dewa terpecah-pecah. Tidak ada jalan menuju kenaikan. Weiru, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu bertemu Murong Siangyu? Mo Uji pasti tidak akan membiarkan wanita seperti Murong Siangyu bergabung dengan dunia fana. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa wanita ini pasti tidak akan bergabung dengan dunia fana. 1063. Saat itu kami sedang bertarung memperebutkan mata spiritual utama. Saat itu, aku mendapatkan seekor serangga, ternyata itu adalah serangga pencari roh dewa. Weiru, kamu bilang kamu memperoleh serangga dewa pencari roh. Mo Uji menyela perkataan Weiru dengan kaget. Jenis serangga spiritual dewa ini dapat dikatakan sebagai keberadaan yang didambakan oleh semua orang di dunia dewa. Memperolehnya berarti seseorang tidak perlu lagi khawatir tentang sumber daya kultivasi. Kalau serangga roh dewa semacam ini sampai bocor, bisa dikatakan akan menimbulkan pertarungan dahsyat, semua orang pasti akan memperebutkannya. Weiru mengangguk, ya, saya mengandalkan bak itu untuk menemukan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Karena serangga itu, saya sering dapat melihat mata spiritual purba di hutan tak berdaun. Sayangnya bakatku terlalu buruk dan aku hanya berada di level Dewa Surgawi 5. Suatu hari di hutan tak berdaun, aku menemukan mata spiritual primal yang layak. Tepat saat aku hendak memasukinya untuk berkultivasi, aku bertemu dengan seorang ahli dewa surgawi tingkat 3. Saat itu, aku baru saja melangkah ke dewa surgawi tingkat 1, dan kultivasiku masih belum stabil. Tepat saat aku hendak dibunuh, siang Yu muncul. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melemparkan puluhan jimat ofensif, memaksa kultivator dewa surgawi level 3 itu mundur. Pada akhirnya, dia melarikan diri bersamaku sambil terluka parah. Mouji jelas tidak percaya bahwa Murong siang Yu akan menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan orang asing. Dia pasti punya motif sendiri untuk melakukannya. Lalu di mana serangga pencari rohmu? Tanya Mouji. Itu milik siang Yu. Dia memiliki harta karun spasial yang sangat bagus. Dia membantuku membesarkan serangga dewa pencari roh, yang jauh lebih baik daripada aku menggunakan tas binatang spiritualku, kata Wei Ruburu-Buru. Mouji menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dasi Kiong, apakah ada yang salah? Kali ini, Wei Ruburu melihat ekspresi Mouji tidak begitu bagus, seolah-olah dia tidak setuju dengan kata-katanya. Mouji menatap Wei Ruburu dan berkata, Adik Wei Ruburu, apakah kau percaya padaku? Tentu saja aku percaya Dasi Kiong, kata Wei Ruburu tanpa ragu. Mouji menganggup, Baiklah, karena kamu percaya padaku, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Meskipun aku tidak tahu mengapa Murong Siang Yu menyelamatkanmu, aku yakin dia tidak tulus. Mungkin dia sudah tahu bahwa kamu memiliki serangga pencari roh, dan ingin menggunakan metode ini untuk mendekatimu. Serangga pencari roh hanya dapat mengenali pemiliknya satu kali. Di mata Mouji, Mouji percaya bahwa Murong Siang Yu hanya bertindak karena dia tahu bahwa Wei Ruburu memiliki serangga pencari roh. Ah, itu tidak mungkin. Wiru buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Dasi Kiong, kamu tidak mengerti Siang Yu. Meskipun kita selalu bisa menemukan mata spiritual utama bersama, dia selalu membiarkanku mengambil tempat terbaik dan bahkan membiarkanku berkultivasi terlebih dahulu. Mouji mencibir, apakah karena mata spiritual primal hampir terkuras setiap saat? Wiru menganggup dengan jujur dan berkata, Begitulah. Berkultivasi dengan dua orang menghabiskan lebih banyak energi. Mouji tidak percaya bahwa mereka berdua akan menghabiskan banyak energi. Murong Siang Yu memiliki kitab Luo yang dapat mempercepat waktu, jadi kecepatannya dalam menyerap mata spiritual primal jauh lebih cepat daripada Wiru. Akan aneh jika Wiru dan Murong Siang Yu bisa mendapatkan manfaat apapun dari pertarungan memperebutkan energi spiritual dewa untuk berkultivasi. Hal ini juga membuatnya mengagumi keberuntungan Murong Siang Yu. Ia juga telah menyempurnakan ke enam halaman kitab Luo, tetapi ia tidak memiliki hukum waktu. Lalu, berapa tingkat kultivasi Murong Siang Yu sekarang? Mouji terus bertanya. Meskipun Wiru tidak mengerti mengapa Dasi Kiongnya berprasangka buruk terhadap Murong Siang Yu, dia tetap menjawab, saat ini dia berada di tingkat Dewa Surgawi 4. Bakatnya lebih tinggi dariku, dan kecepatan kultivasinya juga jauh lebih cepat dariku. Mouji berkata pelan, kau salah. Tingkat kultivasi Murong Siang Yu bukan Dewa Surgawi tingkat 4, melainkan Dewa Surgawi tingkat 8. Dasi Kiong, bagaimana kamu tahu? Wiru bertanya dengan heran. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tepat saat Mouji selesai berbicara, sesosok tubuh ramping mendarat di tanah. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun bunga teratai hijau. Dia anggun dan berkelas, tetapi juga memiliki sedikit kelembutan seperti gadis tetangga. Siang Yu. Wiru berteriak kaget. Mouji teriak Murong Siang Yu kaget. Pada saat yang sama, dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Mouji muncul di tempat seperti ini. Perbuatan Mouji diketahui oleh semua orang di alam dewa. Sejak saat itu, Mouji menghilang selama 10.000 tahun, dan perlahan menghilang dari pandangan orang lain. Murong Siang Yu sudah lama tidak berada di alam dewa. Saat dia tiba, tidak ada seorang pun yang menyebut-nyebut Mouji lagi. Terlebih lagi, Wiru tidak pernah menyebut-nyebut Mouji di depannya, jadi dia bahkan tidak tahu tentang urusan Mouji di dunia dewa. Kalian saling kenal. Wiru akhirnya menyadari sesuatu. Dasikiong tampaknya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Murong Siang Yu. Jelas, mereka berdua memiliki konflik sejak lama. Mouji menatap Murong Siang Yu dengan tenang. Ia ingin melihat apakah Murong Siang Yu akan mencoba merebut kitab luo miliknya. Jika ia melakukannya, maka ia tidak boleh menyalahkannya karena bersikap tidak sopan. Wiru, ayo pergi. Aku tidak ingin bersama orang ini. Tanpa diduga, Murong Siang Yu sebenarnya tidak menyerangnya. Menurut pemikiran Mouji, wanita seperti Murong Siang Yu pasti akan mengira dirinya adalah seekor semut dihadapannya, dan akan berinisiatif merebut kitab luo miliknya. Siang Yu, kamu pasti salah paham dengan Dasikiong. Dasikiong adalah orang yang saleh dengan keberanian dan kebijaksanaan yang besar. Aku sedang mempersiapkan diri untuk melakukan beberapa hal besar bersama Dasikiong. Kau harus ikut dengan kami. Meskipun Wiru tidak tahu dendam apa yang ada antara Mouji dan Murong Siang Yu, dia jelas tidak ingin Dasikiong punya konflik dengan sahabatnya, Murong Siang Yu. Dilubuk hatinya, dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Murong Siang Yu, dia bahkan ingin menjadi pendamping daunnya. Hanya saja dia sudah memberi isyarat berkali-kali, tetapi Murong Siang Yu selalu bersikap ambiku. Dia sepertinya ingin dia memfokuskan seluruh energinya pada kultivasi. Wiru, aku tidak akan pergi bersamanya. Kalau kau percaya padaku, ikutlah denganku. Mari kita jelajahi hutan tanpa daun bersama-sama. Suatu hari, kita akan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Nada bicara Murong Siang Yu dipenuhi dengan sedikit permohonan. Hati Wiru menghangat. Dari kata-kata Murong Siang Yu, jelas bahwa dia ingin tinggal bersamanya. Inilah yang sangat diinginkannya. Tanpa sadar dia menoleh untuk melihat Mouji. Ekspresi Mouji tampak tenang saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Adik Wiru, buatlah pilihanmu sendiri. Jika kamu ikut denganku, maka kamu tidak perlu berurusan dengan wanita ini lagi. Jika kau tidak percaya pada kata-kataku, maka mari kita berpisah. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Mouji pasti tidak akan mencoba membujuk Wiru lebih jauh. Dia bisa melihat lengan Wiru terluka. Meskipun dia tidak tahu apa penyebabnya, Mouji sangat jelas bahwa Wiru menghabiskan setiap hari di hutan tanpa daun dalam bahaya. Siang Yu, apakah tingkat kultifasimu meningkat lagi? Saat kau mendarat tadi, ada beberapa fluktuasi dalam level kultifasimu. Aku merasa itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wiru tahu bagaimana cara membalas kebaikan. Dia bukan orang bodoh. Murong Siang Yu terkejut. Dia buru-buru berkata, Aku baru saja mencapai terobosan. Tingkat kultifasiku berada di tingkat Dewa Surga Wi-5. Mendengar ini, jejak kesedihan melintas di mata Wiru. Di dalam hatinya, Murong Siang Yu hanya berada pada posisi kedua setelah Dasikiongnya. Namun sekarang, jelaslah bahwa Dasikiongnya benar. Murong Siang Yu berbohong kepadanya. Dia bahkan tidak merasakan adanya fluktuasi dalam level kultifasi Murong Siang Yu. Hanya sebuah kalimat sederhana sudah cukup untuk mengetahuinya. Setelah menundukan kepalanya sambil berpikir keras, Wiru mengangkat kepalanya dan berkata kepada Murong Siang Yu, Siang Yu, aku bermaksud pergi bersama Dasikiongku. Kembalikan serangga itu kepadaku. Terima kasih telah menemaniku berkultifasi dan mencari sumber daya kultifasi selama bertahun-tahun ini. Jantung Murong Siang Yu berdebar kencang. Dia menatap Mouji dengan penuh kebencian. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia tidak sepenting pria seperti Mouji di mata Wiru. Ah, seru Murong Siang Yu. Dia berkata dengan cemas, kalau begitu tunggu aku. Aku meninggalkan seranggaku di gua abadi. Aku akan mengambilnya untukmu. Cahaya di mata Wiru mereduk. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku akan pergi dengan Dasikiong dulu. Jika kita bertemu lagi di masa depan, kamu bisa mengembalikan serangga itu kepadaku. Setelah berkata demikian, Wiru berkata kepada Mouji dengan sedih, Dasikiong, ayo kita pergi. Dia bukan orang bodoh. Dia percaya bahwa Murong Siang Yu akan meninggalkan serangganya di gua abadi. Mouji mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah kapal terbang dan berkata kepada Wiru, naiklah ke kapal. Wiru tidak mengatakan apapun lagi kepada Mouji. Dia mendarat di kapal terbang dengan satu langkah. Mouji mengendalikan kapal terbang itu. Dalam sekejap mata, kapal itu melesat keluar. Apakah suasana hatimu sedang buruk? Mouji terkekeh sambil menatap Wiru. Wiru menghela nafas, Iya. Aku agak curiga tentang bagaimana dia tiba-tiba muncul dan menyelamatkanku. Dengan kekuatannya, jika dia menginginkan seranggaku, dia bisa saja membunuhku. Mengapa dia harus bertele-tele? Mouji berkata dengan lemah, Kau salah. Saat itu, dia benar-benar tidak bisa membunuhmu. Hanya saja saya terkesan dengan kecepatan kultifasinya. Terlebih lagi, serangga pencari roh tidak dapat mengenali pemilik kedua. Inilah juga alasan mengapa kamu masih hidup sampai sekarang. Jika Murong Siang Yu datang ke alam dewa di saat yang sama dengannya, Mouji menduga kekuatan Murong Siang Yu pasti sudah melampaui dirinya. Melihat suasana hati Wiru yang tertekan, Mouji bertanya, lenganmu dipotong belum lama ini, kan? Apa yang telah terjadi? Wiru menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, jika dia benar-benar berada di level dewa surgawi delapan, maka luka-lukanya palsu. Aku berusaha menyelamatkannya. Itulah sebabnya lenganku dipotong. Kalau bukan karena ada orang tua yang lewat, aku pasti sudah mati di hutan tak berdaun. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Mouji mengangguk, kau seharusnya senang bertemu denganku. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan punya tulang tersisa. Kalau aku tidak salah, wanita ini seharusnya memikirkan cara untuk menjadikan bugi miliknya. Sambil berbicara, Mouji menghentikan kapal terbang itu. Dasi Kiong, mengapa kau berhenti? Weiru menatap Mouji dengan bingung. Mouji terkeke, apakah kau pikir Murong Siang Yu akan melepaskanku begitu saja? Kenyataannya, saat dia melihat Murong Siang Yu, saluran penyimpanan roh Mouji telah memergoki Murong Siang Yu tengah menggoda seorang kultifator dewa duniawi. Jika Murong Siang Yu tidak melepaskannya, dia pun tidak akan melepaskan Murong Siang Yu. Karena itu, dia yakin bahwa Murong Siang Yu dan ahli dewa duniawi itu akan mengejarnya. Dia berhenti untuk membuat beberapa pengaturan. 1064 Saat Mouji pergi, seluruh tubuh Murong Siang Yu mulai bergetar seolah dia tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi. Seorang pria berjubah abu-abu, yang duduk di tepi sarang domen dewa, akhirnya membuka matanya. Dia menatap Murong Siang Yu dan berkata dengan lemah, Siang Yu, apakah orang itu sangat penting bagimu? Murong Siang Yu mengusap matanya, dia mencuri barang-barangku dan berbohong kepadaku. Jika aku tidak memiliki prinsipku sendiri, aku, aku. Murong Siang Yu sangat jelas bahwa dia hanyalah seekor semut di depan pria berjubah abu-abu ini. Meskipun dia siap menerimanya sebagai murid, Murong Siang Yu tahu bahwa dia hanya menginginkannya sebagai mainannya. Alasan mengapa dia tidak menyerangnya adalah karena dia yakin bahwa dia memiliki harta karun. Hingga saat ini, harta karunnya belum terungkap. Kitab luo miliknya telah menyatu dengan lautan kesadarannya. Bahkan dewa kesatuan tidak akan dapat menemukannya, apalagi dewa duniawi. Apakah kau ingin aku membantumu menyingkirkannya? Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan lemah. Ah, Murong Siang Yu menampakkan ekspresi terkejut seakan-akan dia terkejut dengan kalimat ini. Walaupun dia terkejut, dia tahu betul bahwa lelaki berjubah abu-abu itu hanya bercanda. Dia ingin pria berjubah abu-abu ini mengejar Mouji dan bertarung dengannya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan beberapa patah kata. Sejak mereka mulai merampas kitab luo, Mouji sendiri mampu menekan para jenius puncak dari beberapa sekte besar. Sang jenius bintang delapan, Gu Zijian, bahkan tidak berani bersuara di depan Mouji. Bahkan setelah dia meminjam hukum waktu untuk melangkah ke tahap Raja Abadi dalam waktu yang sangat singkat, dia masih ditekan oleh Mouji. Sejak saat itu, dia tidak pernah memandang rendah Mouji. Sekarang dia sudah berada di Dewa Surgawi level delapan, dia yakin kalau dirinya masih belum cukup kuat di hadapan Mouji. Lihat saja bagaimana Weiru masih berada di Dewa Surgawi level lima, namun dia masih memuja Mouji sampai ke lubuk hatinya. Setelah berkelana sendirian selama bertahun-tahun, apa yang belum pernah ia, Murong Siang Yu, sangat ingin mendapatkan kitab luo milik Mouji, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa mendapatkannya. Melakukan kesalahan yang sama dua kali di depan Mouji sudah cukup. Dia pasti tidak akan melakukannya untuk ketiga kalinya. Justru karena itulah dia mencoba segala cara agar Dewa Duniawi ini berurusan dengan Mouji. Skenario terbaiknya adalah mereka berdua terluka parah. Asal Mouji dapat menunda Dewa Duniawi ini barang sekejap saja, dia akan mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah menemukan tempatnya. Yang kurang hanyalah kesempatan. Dia menghindari Dewa Duniawi ini dan melarikan diri ke dunia kitab luo miliknya. Dia pasti bisa menghapus jejak keinginan spiritual yang ditinggalkan pihak lain padanya. Setelah menghapus jejak kehendak spiritual, dia, Murong Siang Yu, tidak akan tinggal lagi di tempat ini. Adapun kereta itu, setelah Weiru dibunuh oleh Dewa Dunia, dia mungkin punya cara untuk membuat kereta itu mengakuinya sebagai tuannya lagi. Sekalipun peluangnya satu berbanding sepuluh ribu, itu lebih baik daripada tidak ada peluang sama sekali. Siapa namanya? Dewa Dunia memejamkan matanya lagi dan bertanya dengan santai. Seperti yang dipikirkan Murong Siang Yu, dia tidak akan membuang-buang waktu untuk masalah sepele seperti itu. Dia hanya menanyakan namanya dengan santai untuk berurusan dengan Murong Siang Yu. Mo Wu Ji. Murong Siang Yu dengan santai menyebut nama Mo Wu Ji. Dalam hatinya, dia sudah mempertimbangkan apakah akan memberitahunya bahwa Mo Wu Ji memiliki kitab luo. Hanya harta seperti kitab luo yang bisa membuat pihak lain mengejar Mo Wu Ji. Apa? Namanya Mo Wu Ji? Dewa Dunia yang duduk itu melompat dan bertanya dengan kaget. Murong Siang Yu menganggup dengan bingung, benar sekali, dia adalah Mo Wu Ji. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya teringat sesuatu. Dia dengan santai membuat sketsa gambar Mo Wu Ji. Sebelumnya, Mo Wu Ji berdiri di sini dan Murong Siang Yu menggunakan kehendak spiritualnya untuk berbicara dengan Dewa Dunia ini. Namun, Dewa Dunia ini bahkan tidak menempatkan Mo Wu Ji dan Wei Ru di matanya. Bahkan, dia bahkan tidak mau repot-repot menggunakan kehendak spiritualnya. Semua perhatiannya terfokus pada hukum yang jelas di dalam jurang tersebut. Sekarang setelah dia melihat bayangan Murong Siang Yu, dia langsung bertanya dengan cemas ke arah mana dia pergi. Tepat saat Murong Siang Yu menunjuk ke suatu arah, Dewa Dunia ini telah menghilang. Murong Siang Yu menatap kosong ke arah di mana Dewa Dunia ini menghilang. Dia baru bereaksi setelah beberapa saat. Dia tidak menggunakan satu pun metodenya. Yang dia lakukan hanyalah menyebut nama Mo Wu Ji dan Dewa Dunia ini segera mengejarnya. Dia yakin bahwa Mo Wu Ji jauh lebih penting daripada dirinya di mata Dewa Dunia ini. Pada saat ini, Dewa Dunia ini pasti tidak akan peduli tentang keberadaannya. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Saat dia memikirkan hal ini, sosok Murong Siang Yu berbalik. Dia mengubah arahnya dan menghilang. Dia perlu menemukan tempat untuk menghilangkan jejak keinginan spiritual pada tubuhnya dan berkultivasi dengan gencar. Dugaan Murong Siang Yu benar. Pada saat ini, di dalam hati Dewa Dunia berjubah abu-abu ini, Mo Wu Ji seratus kali lebih penting daripada Murong Siang Yu. Meskipun dia tahu bahwa Murong Siang Yu akan melarikan diri, dia tidak akan mengejarnya. Pertama, dia tahu bahwa Murong Siang Yu tidak akan bisa melarikan diri. Kedua, dia hanya memperhatikan Mo Wu Ji. Ada desas-desus bahwa Mo Wu Ji memiliki harta karun yang sangat berharga. Terlebih lagi, harta karun itu sangat dekat dengannya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia akan menyesalinya seumur hidup. Dia bahkan menyesal tidak menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai Mo Wu Ji. Mo Wu Ji tidak salah menilai Murong Siang Yu. Dia juga melakukan kesalahan. Memang benar bahwa Murong Siang Yu sangat menginginkan kitab luo miliknya. Setelah bertahun-tahun berkelana dan berjuang, Murong Siang Yu bukan lagi Murong Siang Yu di masa lalu. Setidaknya, dia tidak akan menyangka kalau dia berani mengejarnya hanya karena dia berada di Dewa Surgawi level 8. Yang tidak diduga Mo Wu Ji adalah bahwa Murong Siang Yu dan Dewa Dunia itu tampak bersatu di permukaan, tetapi sebenarnya terpecah dalam hati. Haha, itu benar-benar kamu, Mo Wu Ji. Sepertinya keberuntunganku tidak seburuk itu. Dewa Dunia berjubah abu-abu ini bahkan tidak mengejarnya selama sedetik pun sebelum dia melihat Mo Wu Ji. Dia langsung terkekeh dan mendarat di depan Mo Wu Ji dan Weiru. Batu kuali obat, batu kisi Dewa Purba. Pada saat ini, di mata Dewa Dunia ini, yang ada hanyalah harta siantian yang tak terbatas. Sebenarnya, nasibmu sangat buruk. Mo Wu Ji melihat ke belakang Dewa Dunia ini. Murong Siang Yu tidak mengikutinya. Dia menghela nafas dan berkata, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Ketika dia melakukan perbaikan, bukankah orang lain juga melakukan perbaikan. Entah itu musuh atau teman, semuanya sama saja. Weiru, sebaiknya kau mundur saja. Aku benar-benar tidak menyangka kalau toko utama tidak datang. Sebaliknya, yang datang malah sampah. Mo Wu Ji mendesah. Dewa Dunia Tingkat Dasar, Mo Wu Ji memutuskan untuk tidak menggunakan susunan jebakan mautnya. Susunan jebakan mautnya terutama digunakan untuk menghadapi Murong Siang Yu. Itu tidak berarti bahwa Murong Siang Yu lebih kuat dari Dewa Dunia ini. Dia tahu bahwa Murong Siang Yu memiliki Kitab Luo. Bagaimana jika harta karun siantian seperti Kitab Luo memiliki metode melarikan diri? Dasikiong, orang ini bernama Huige. Dia sangat terkenal di hutan tanpa daun. Dia adalah ahli Dewa Duniawi. Weiru mengenali Huige. Tanpa menunggu Mo Wu Ji berbicara, Huige sudah menerkam Mo Wu Ji. Dia membuka tangannya dan mencengkram kepala Mo Wu Ji, mati saja untukku. Dia pernah mendengar tentang keganasan Saat dia masih di tahap Dewa Baru Lahir, dia bertarung melawan 49 Dewa Baru Lahir dan Dewa Surgawi. Namun, baru 10.000 tahun berlalu, meskipun Mo Wu Ji adalah reinkarnasi dari Dewa Penciptaan, dia masih belum bisa melangkah ke tahap Dewa Raja. Di mata Dewa Duniawi, Mo Wu Ji bahkan bukan seekor semut. Mo Wu Ji membuka tangannya, tombak di punggungnya berubah menjadi sungai perak yang megah dan turun dari langit. Wilayah Dewa Duniawi tiba-tiba terbelah. Cakarnya yang mengarah ke Mo Wu Ji juga berhenti bergerak. Pada saat ini, seluruh ruang di sekitar Dewa Duniawi telah berubah menjadi dunia perak. Sebuah sungai perak yang tampaknya akan merobek kekosongan jatuh dari langit. Aura yang menindas menyelimuti ahli Dewa Duniawi berjubah abu-abu itu. Bahkan keinginan spiritualnya mulai melambat. Ini tidak mungkin, mata Dewa Duniawi berjubah abu-abu itu akhirnya dipenuhi rasa takut. Sebelum tombak Mo Wu Ji bisa mendarat, semua hukum telah menahannya. Saat ini, memang ada seekor semut. Namun, semut ini bukan Mo Wu Ji. Melainkan dia, Hui Ge. Dalam sekejap, Hui Ge tersadar kembali. Ia yakin bahwa Mo Wu Ji benar-benar seorang ahli Dewa Duniawi. Hukum dunia Mo Wu Ji jauh lebih lengkap daripada hukumnya. Hukum tersebut telah langsung mengunci seluruh ruangnya. Dalam kegilaannya, Hui Ge ingin menyebarkan keinginan spiritualnya. Ia bahkan rela membakar semua yang dimilikinya. Namun, dia segera menyadari bahwa semua itu sia-sia. Perbedaan antara dirinya dan Mo Wu Ji terlalu besar. Di hadapan hukum dunia Mo Wu Ji, itu bagaikan telur yang bertemu batu. Boom! Sungai Perak itu runtuh. Segala sesuatu seperti air yang memercik ke segala arah. Kaca! Wilayah kekuasaannya hancur. Dunia hukum hancur. Tulang-tulangnya hancur. Kabut darah meledak. Plop! Hui Ge jatuh dari langit. Saat ia mendarat di tanah, tubuhnya sudah terbelah menjadi dua. Tepat saat roh primordialnya keluar, roh itu hancur oleh ledakan cahaya tombak. Mengetahui bahwa seharusnya tidak ada apapun di cincin penyimpanannya, Mo Wu Ji dengan santai menyimpannya. Dasi Kiong, Wei Ru menatap kosong ke arah Mo Wu Ji. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Hui Ge yang sangat sombong di hutan tanpa daun benar-benar akan direndahkan di hadapan Mo Wu Ji. Ayo pergi. Wanita itu pasti sudah kabur. Untuk bisa mengirim seorang dewa duniawi ke kematian, dia pasti punya beberapa trik tersembunyi. Mo Wu Ji menepuk bahu Wei Ru. Wei Ru akhirnya tersadar kembali. Dia bertanya dengan gembira, Dasi Kiong, apakah kamu sekarang menjadi dewa dunia? Mo Wu Ji menggelengkan kepalanya, belum. Namun, aku akan segera naik ke tahap dewa duniawi. Anda juga akan menjadi raja dewa, atau bahkan dewa duniawi. Adapun alasannya, saya akan menjelaskannya kepada anda perlahan-lahan. Baiklah, aku akan mendengarkan Dasi Kiong. Pada saat ini, hati Wei Ru dipenuhi dengan kegembiraan dan keyakinan. Seorang pria sombong seperti Hui Ge bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Dasi Kiong. Apa yang perlu ditakutkan? Leluhur Pang Jie juga sangat mengesankan. Hanya saja cara leluhur Pang Jie dalam melakukan sesuatu sedikit berbeda dari Dasi Kiong. Dari sudut pandang Wei Ru, leluhur Pang Jie terlalu berhati-hati. Pada akhirnya, dia masih dikomploti. Wei Ru mengagumi cara Dasi Kiong yang cepat dan tegas dalam melakukan sesuatu. Ia membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas dendam dengan balas dendam. Dalam hidup, seseorang harus melakukan beberapa hal bodoh. 1065 Di bawah pimpinan Wei Ru, Mo Wu Ji mengubah susunan transfer di sepanjang jalan. Setelah beberapa hari, mereka akhirnya tiba di tempat yang disebutkan Wei Ru. Memang dekat dengan gunung dan sungai, tetapi hanya beberapa ratus mil jauhnya dari samudera Kepunahan Nirwana. Hanya saja beberapa puncak gunungnya tidak terlalu tinggi, dan tampak agak terpencil. Karena energi destruktif dari samudera Nirvana, hanya ada sedikit tanda-tanda kehidupan meskipun energi spiritual dewa di sini agak padat. Bahkan tidak ada rumput liar yang hidup, apalagi binatang iblis atau ramuan spiritual dewa. Wei Ru berkata dengan canggung, Dasi Kiong, saat aku datang ke sini, masih ada beberapa ramuan spiritual dewa tingkat rendah. Aku tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun, tempat ini akan menjadi seperti ini. Mengapa kita tidak mencari tempat lain? Mau Uji tersenyum, tempat ini tidak buruk, mari kita pilih tempat ini. Jika dia tidak tahu bahwa hukum dunia dewa akan dipulihkan dan dunia dewa akan mengalami perubahan besar, Mau Uji tidak akan memilih tempat ini. Tempat ini memang bagus, tapi tak ada gunanya tinggal di dekat samudera Nirwana. Kalau tidak, mengapa mereka menunggu sampai hari ini? Mereka pasti sudah dipilih oleh sekte lain. Mau Uji memilih tempat ini. Yang terpenting, selain gunung dan sungai, ada juga dataran tanpa batas. Di masa depan, ketika hukum dunia dewa dipulihkan, dataran ini akan menjadi tempat yang baik untuk menanam padi embun hijau. Jika hukum dunia dewa dipulihkan, tempat ini pasti akan menjadi tempat yang diperebutkan banyak orang. Melihat Weiru masih kebingungan, Mau Uji berkata, apakah kamu ingat apa yang aku katakan dalam perjalanan ke sini? Dasi Kiong, benarkah begitu? Meskipun itu adalah kata-kata Mau Uji, pemulihan hukum dunia dewa masih terlalu mengejutkan dan tak terbayangkan bagi Weiru. Mau Uji mengangguk, benar sekali, itu pasti benar. Oleh karena itu, tempat ini pasti akan menjadi lokasi terbaik bagi sebuah sekte di dunia dewa. Mau Uji tidak mempercayai kata-kata Kun Yun, tetapi dia dapat merasakan energi penciptaan dari retakan itu. Ditambah dengan kata-kata Kun Yun, Mau Uji yakin bahwa ini benar dan Kun Yun tidak berbohong kepadanya. Dasi Kiong, aku khawatir para ahli Raja Dewa akan mengejar kita. Hanya ada kita berdua. Meskipun Mau Uji membunuh dewa dunia dengan satu seni sakral, Weiru masih khawatir. Tidak perlu khawatir. Selama Raja Dewa tidak datang dalam setahun, mereka tidak akan punya kesempatan, kata Mau Uji dengan percaya diri. Sekarang dia bisa memasang arai dewa kelas tujuh. Setahun kemudian, dia akan bisa memasang susunan pertahanan sekte secara lengkap. Dengan kekuatannya saat ini dan konfinemen killing arai level tujuh, bahkan jika seorang godly monark datang, dia akan memenuhi syarat untuk menghadapinya. Mau Uji punya banyak sekali material di tubuhnya, belum lagi sejumlah besar material yang diperolehnya di benua dewa. Hanya setengah dari ahli dewa kesatuan yang dia dan Kun Yun bunuh sudah cukup bagi Mau Uji untuk memasang susunan pertahanan sekte tersebut. Sementara Mau Uji dan Weiru mengerahkan segenap upaya mereka untuk mendirikan sekte fana, keretakan di sarang domen dewa malah makin membesar. Kecepatan visi itu jauh melampaui perkiraan Mau Uji dan Kun Yun. Tempat ini dipenuhi dengan aura hukum yang jelas dan energi spiritual dewa yang padat. Bahkan mereka yang tidak mengetahui alasan dibaliknya tahu bahwa begitu keretakan itu tumbuh cukup besar, seluruh alam dewa akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Karena aura hukumnya terlalu jernih dan luas, retakan yang makin membesar ini juga disebut retakan hukum oleh banyak kultifator. Banyak sekali kultifator yang bergegas menuju jurang hukum. Bahkan para raja dewa pun tidak terkecuali. Beberapa petani yang sudah mencapai titik kemacetan berhasil menerobos ke sini. Dalam sekejap, pinggiran jurang hukum berubah menjadi tempat kesengsaraan sementara. Beberapa pembudidaya yang tidak sabar bahkan mengabaikan segalanya dan melompat ke dalam celah. Namun, semua pembudidaya yang melompat ke celah itu akan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, Mouji telah selesai memasang susunan pertahanan sekte mortal. Ia memasang susunan dewa kelas 6 untuk melindungi sekte tersebut. Di dalam susunan dewa kelas 6, terdapat juga susunan jebakan dewa kelas 7 dan susunan pengumpul energi kelas 6. Tujuan utama dari arai perangkap maut kelas 7 ini adalah untuk menghadapi para raja dewa yang mengejar. Di udara di atas sekte mortal, dua kata agung, mortal, melayang. Sama seperti Ping Fan di dunia abadi, ada dua prasasti batu besar di pintu masuk barisan pertahanan sekte. Pada prasasti batu itu tertulis, manusia tidak abadi, tetapi ada perbedaan dalam dao. Selain itu, Mouji juga membangun aula utama sekte tersebut. Di luar aula utama, ada lima kata besar, aku awalnya adalah seorang fana. Pada titik ini, Mouji merasa tidak perlu lagi bersembunyi. Karena dia akan berjuang demi nasib dunia dewa, tentu saja dia tidak bisa bersikap rendah hati. Dengan dipulihkannya hukum dunia dewa, semakin rendah hati seseorang, semakin kecil nasib yang akan diperolehnya. Agar memperoleh lebih banyak takdir dari dunia dewa, saat Mouji menuliskan kata-kata manusia, dan manusia tidaklah abadi, dia seolah memasukkan seluruh dao fana ke dalamnya. Dia ingin hukum langit dan bumi dari dunia dewa merasakan bahwa dao fana miliknya adalah salah satu dari banyak dao besar. Dao tersebut tidak akan lebih lemah dari dao besar lainnya. Dia tidak dapat merekrut terlalu banyak pengikut untuk bersaing dengan orang lain demi nasib. Satu-satunya cara adalah menggunakan dao miliknya sendiri untuk bersaing dengan orang lain. Mouji tidak percaya bahwa dengan grand dao yang begitu jelas di alam dewa, jumlah takdir yang akan diperolehnya di masa depan tidak akan sebanding dengan apa yang disebut sekte biasa. Setelah mendirikan sekte, Mouji memutuskan untuk melanjutkan kultivasinya yang terpencil. Tingkat kultivasinya masih terlalu rendah. Jika dia bisa melangkah ke tahap dewa dunia setelah pemulihan dunia dewa, manfaat yang akan dia terima tidak akan terukur. Orang lain tidak akan bisa berkultivasi di sini, tetapi dia berkultivasi dao fana. Ini sama sekali tidak memengaruhinya. Sedangkan untuk Weiru, Mouji menyuruhnya berhenti berkultivasi. Dengan bakat Weiru, bahkan jika dia berkultivasi di sini selama seribu tahun, dia mungkin tidak akan mampu melangkah ke dewa surgawi level 6. Dia meninggalkan Weiru dengan setumpuk besar pil dewa. Ketika jurang itu benar-benar muncul dan hukum dunia dewa dipulihkan, Weiru benar-benar akan memiliki kesempatan. Meskipun bakat Weiru rata-rata, itu hanya jika dibandingkan dengan para jenius. Bagi orang biasa, bakat Weiru dapat dianggap rata-rata. Karena Mouji mengolah dao fana, sebagian besar teknik dan seni sakral yang diperolehnya ditulis untuk Weiru. Di dalam susunan jebakan maut milik sektenya sendiri, Mouji tidak ragu untuk mengeluarkan urat spiritual dewa purba yang rusak itu. Ia juga mengeluarkan tungku langit dan bumi miliknya alih-alih menggunakan saluran dunia untuk berkomunikasi dengannya. Bambu surgawi es ekstrim ditempatkan di samping Mouji. Adapun pil pembawa dunia yang diracik dengan seni suci pembersi pil milik Mouji, semuanya tak ternilai harganya. Pada saat ini, Mouji mengeluarkannya untuk melengkapi kultivasinya dan bukan untuk menggunakannya untuk menerobos ke tahap dewa dunia. Sebagai seorang kultivator dewa raja level 10, Mouji mulai berkultivasi tanpa rasa takut. Tak lama kemudian, pusaran air spiritual dewa yang besar terbentuk di atas sekte mortal. Ditambah dengan urat nadi spiritual dewa purba itu, seolah-olah samudera nirvana telah meluap. Energi spiritual dewa yang padat melonjak ke arah Mouji. Orang yang paling merasakannya adalah Weiru. Dia telah menyempurnakan bagian dalam sekte mortal sesuai dengan rencana Mouji. Pada saat ini, dia tercengang oleh kultivasi Mouji yang kuat. Dasikiong memang luar biasa. Tidak heran mengapa dia bisa membunuh Huyge dengan satu tombak. Alasan mengapa dia menggunakan tombak adalah karena pengaruh Mouji. Akan tetapi, baik dalam dao tombaknya maupun dalam kultivasinya, keduanya sangat berbeda dengan Dasikiong. Sementara Mouji berkultivasi dengan tenang, para kultivator dari domain dewa dan ras dewa juga diam. Bahkan pembunuhan sesekalipun jarang terjadi. Semua orang bergegas menuju tepi jurang, dengan marah meningkatkan kekuatan mereka. Sekte Fana Mouji, yang berada di dekat tepi samudera nirvana, bagaikan rumput liar di sudut. Tidak ada yang memperhatikannya, apalagi seorang raja dewa. Seperti keheningan sebelum ledakan besar, pada saat ini, alam dewa sangat sunyi dan damai. Hanya orang-orang seperti Mouji yang mengetahui cerita di dalam yang tahu bahwa ini adalah keheningan sebelum ledakan terkuat. Tiga tahun kemudian, Mouji berhasil menembus alam dewa raja level 10 dan melangkah ke alam dewa raja level 11. Tujuh tahun kemudian, Mouji berhasil menembus dewa raja level 11. Meskipun kecepatan kultivasi Mouji masih luar biasa cepat, Mouji tahu bahwa tanpa pil elemental hukum surgawi dan mata spiritual primal, kecepatan kultivasinya telah melambat lebih dari 10 kali lipat. Kecepatan kultivasinya telah melambat lebih dari 10 kali lipat, dan ini terjadi setelah menambahkan pil pembersih ke pil worldbearing. Ketika urat spiritual primalnya yang rusak dan energi pil dalam tungku langit dan bumi habis sepenuhnya, kecepatan kultivasinya akan menurun drastis. Karena itu, Mouji sangat berharap dapat melangkah ke panggung dewa dunia sebelum energi pil dan urat spiritual dewa purba habis. Jika tidak, dia harus mengandalkan pemulihan dunia dewa untuk melangkah ke panggung dewa dunia. Dalam rencana Mouji, pemulihan dunia dewa merupakan kesempatan besar baginya untuk melangkah ke tahap raja dewa, bukan tahap dewa dunia. Kaca, nadi spiritual dewa purba di bawah kaki Mouji akhirnya habis. Pada saat yang sama, energi pil di dalam tungku langit dan bumi miliknya sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Mouji mengeluarkan rawungan panjang saat dia berdiri. Dia bisa merasakan energi tak terbatas mengalir dalam meridiannya. Energi grendao yang ada dalam genggamannya beredar dalam pikirannya. Dia berada di lingkaran besar tahap dewa raja. Dia bisa melangkah ke tahap dewa dunia kapan saja. Tidak ada hambatan. Seolah-olah kondisinya tepat. Sosok Mouji berkelebat saat ia mendarat di samudera Nirvana. Sepuluh pembulu darah spiritual dewa tingkat tinggi dilemparkan ke bawah kakinya. Auranya dilepaskan saat 108 meridian mulai bersirkulasi tanpa hambatan. Boom-boom-boom. Kilatan petir yang mengerikan menyambar. Mouji tahu bahwa kesengsaraan petir dewa dunia telah tiba. 1066. Mouji bermaksud untuk menghadapinya secara langsung. Jika tidak berhasil, dia akan mengeluarkan harta karun ajaibnya. Ketika 10 sambaran petir tebal mendarat di tubuh Mouji, mereka bahkan tidak berhasil merobek kulitnya. Baru pada saat itulah Mouji ingat bahwa dia sudah memiliki fisik sage. Meskipun bencana petir dewa duniawi itu kuat, baginya, itu seperti berjalan-jalan di tengah badai. Hanya ada momentum tetapi tidak ada tantangan. Ketika 10 petir lainnya berjatuhan, Mouji tak lagi menahan diri dan melancarkan pukulan demi pukulan. Bencana petir ini bahkan tidak cukup untuk menempa fisiknya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah membuat bencana petir itu marah sehingga petirnya menjadi lebih kuat. Bencana petir memang membuat marah. Bencana petir di bawah hukum langit dan bumi memiliki martabatnya sendiri. Awalnya, kilatan petir biru berubah menjadi ungu. Baik karena ketebalannya maupun kekuatannya, kilatan petir itu dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Mouji mengeluarkan rawungan panjang. Dengan dukungan formasi pertahanan, dia melesat ke langit. Bahkan samudera kepunahan Nirvana tidak dapat menghentikan Mouji untuk menerjang ke langit. Saluran penyimpanan rohnya beroperasi dengan kekuatan penuh. Hampir pada saat kilatan petir umu mendarat di tubuh Mouji, belenggu kultivasi Mouji tampaknya telah terbuka. Energi unsur dewa tak terbatas yang terkumpul di meridian dan dantiannya langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Aura yang merobek surga menyebar dari tubuhnya. Mouji membangkitkan energi elemen dewanya dan mengeluarkan rawungan panjang. Dia menyambut kilatan petir umu itu dengan pukulan demi pukulan. Mouji memahami dengan jelas hukum dunia. Saat Mouji bertanya-tanya apakah ini adalah dewa dunia, dunia fana miliknya tiba-tiba menyatu dengan seluruh aura dao miliknya. Pada saat ini, urat-urat spiritual dewa di bawah susunan pertahanan Mouji tampak mencair karena terik matahari. Energi spiritual dewa diserap sepenuhnya oleh Mouji. Kultivasi Mouji meningkat pesat. Ini. Mouji tercengang. Dia tahu bahwa dia telah melangkah ke panggung dewa duniawi dan dia juga mengerti yaitu dengan memadatkan dunianya sendiri dan menyatukan hukum-hukumnya ke dalam dunia. Pada saat ini, kekuatan hukum dunia fana miliknya meningkat pesat dan disempurnakan dengan cepat. Mouji akhirnya mengerti bahwa dirinya berbeda dari yang lain. Yang lain hanya akan memadatkan dunia mereka setelah menjadi dewa duniawi. Dan dunianya terbentuk melalui saluran dunia saat ia berada di tahap surgawi abadi. Tidak mengherankan bahwa ketika ia melangkah ke panggung dewa dunia, ia tidak menghadapi hambatan apapun. Selama ia memiliki cukup sumber daya, ia akan mampu melangkah ke panggung dewa dunia. Bukan hanya itu saja, semua yang diperolehnya dari kesengsaraan guntur digunakan untuk meningkatkan kultifasinya, bukan untuk membentuk dunianya sendiri atau menerobos belenggu kultifasinya. Jika dia tidak membentuk dunia fana sebelumnya, dia pasti akan bekerja keras untuk menembus hambatan tahap dewa dunia. Setelah itu, dia akan menyempurnakan hukum dunianya hingga akhir bencana petir. Sekarang, dia hanya perlu bekerja keras untuk meningkatkan level kultifasinya. Tidak seperti dewa raja lainnya, dia telah memadatkan dunia fana miliknya. Sebenarnya, Mouji tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang dewa dunia. Dia mengira dewa dunia lainnya seperti dirinya. Setelah melangkah ke panggung dewa dunia, mereka akan memiliki dunia yang mirip dengan dunia fana miliknya. Faktanya, alasan mengapa alam dewa dunia begitu terkenal adalah karena setelah melangkah ke alam ini, setiap kultifator dapat menciptakan ruang yang menjadi milik mereka. Ruang ini perlahan-lahan akan disempurnakan seiring dengan pengembangan dan pemahaman setiap orang terhadap hukum langit dan bumi. Setelah mencapai tingkat tertentu, dunia yang mereka ciptakan akan benar-benar membentuk saluran dunia dan berevolusi menjadi dunia nyata dengan hukum. Sebelum berevolusi menjadi dunia nyata yang memiliki hukum, dunia dewa dunia hanyalah sebuah cincin penyimpanan super yang bergerak bersama penggunanya. Bahkan mungkin memiliki beberapa fungsi sebagai tas binatang spiritual. Namun, itu tidak akan selengkap dunia fana Mouji. Itu memiliki hukum langit dan bumi yang dapat menghasilkan matahari, bulan, dan bintang, menumbuhkan segala macam ramuan spiritual dewa dan bahkan mengolahnya. Wow! Vena spiritual dewa di bawah kakinya hancur satu per satu. Tingkat kultivasi Mouji meningkat dari dewa dunia level 1 ke dewa dunia level 2 dan akhirnya dewa dunia level 3. Kekuatan bencana petir mulai melemah. Mouji tahu bahwa bahkan jika dia mengeluarkan urat spiritual dewa sekarang, tingkat kultivasinya tidak akan meningkat begitu cepat. Ini karena dunianya telah terbentuk. Setelah maju ke tahap dewa dunia, tingkat kultivasinya meningkat beberapa tingkat. Hal ini membuat Mouji merasa sangat senang. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh dia dari raja dewa level 3, ada satu hal yang Mouji yakini. Jika dia bertemu dengan raja dewa itu lagi, dia pasti tidak perlu lari ketakutan. Sekte Mortal memiliki garis besar megah yang dibangun oleh Mouji. Meskipun Weiru tahu bahwa ketika hukum dunia dewa dipulihkan, Sekte Mortal akan mengalami transformasi total, dia tetap dengan cermat membangun setiap sudut Sekte Mortal. Dibandingkan 10 tahun lalu, Sekte Mortal saat ini tidak ada bedanya dengan Sekte Kelas Atas selain dari popularitasnya. Terlebih lagi, Lautan Kepunahan Nirvana adalah halaman belakang Sekte Mortal. Hal ini membuat Sekte Mortal semakin megah. Selamat kepada Dasikiong karena telah melangkah ke panggung dewa dunia. Saat Mouji kembali ke Sekte, Weiru mendarat di samping Mouji dengan gembira. Mouji mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Weiru. Ada banyak pil dewa kultifasi di sini. Silakan konsumsi pil dewa ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang racun pil. Ada juga pil dewa kondensasi raja. Pil dewa kondensasi raja. Ketika Weiru mendengar empat kata ini, dia hampir menjatuhkan cincin penyimpanannya ke tanah. Lagi pula, hanya sedikit sekali kultifator yang mampu menerobos alam yang luas tanpa menggunakan pil apapun. Justru karena inilah, pil dewa kondensasi raja yang bisa membantu dewa surgawi melangkah ke tahap raja dewa sangatlah berharga. Di domain dewa, setiap kali pil dewa kondensasi raja diproduksi, akan terjadi pertarungan sengit untuk memperebutkannya. Mowuji menepuk bahu Weiru. Selain pil dewa kondensasi raja, ada juga pil pembawa dunia dan pil giyok dewa. Asalkan kamu maju selangkah demi selangkah, kamu pasti akan melangkah ke tahap raja dewa. Bagi Mowuji, pil yang paling berharga adalah pil giyok dewa. Dia punya banyak pil kondensasi dewa raja dan pil pembawa dunia. Dia hanya memiliki satu baj pil giyok dewa dan bunga dewa giyok bening yang diberikan kepadanya oleh Cibing. Ketika Weiru mendengar bahwa ada pil yang lebih berharga daripada pil dewa kondensasi raja, dia mengepalkan cincin penyimpanannya rat-rat dan berkata dengan tegas. Dasikyong, aku pasti akan melangkah ke tahap raja dewa. Di alam dewa, banyak orang terjebak di alam dewa raja atau alam dewa dunia. Selain pengaruh hukum, alasan terpenting adalah kurangnya pil dewa yang dapat memungkinkan mereka menembus kemacetan. Weiru telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun sehingga dia memahami logika ini. Sekarang setelah Mouji telah membuka jalan untuknya, jika dia masih tidak bisa berjalan di atasnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia, Weiru, terlalu lemah. Baiklah, aku akan mengasingkan diri selama beberapa bulan lagi. Setelah itu, kita bisa menuju ke sarang domain dewa. Ketika dunia dewa dipulihkan, sarang domain dewa akan menjadi kesempatan kita, kata Mouji. Di samping menempa beberapa cakram susunan ofensif dan jimat tombak ofensif untuk Weiru, dia ingin mengasingkan diri untuk menempa beberapa cakram susunan pengikat. Kun Yun telah menyebutkan sebelumnya bahwa begitu hukum dunia dewa mulai pulih, urat spiritual dewa yang tak terhitung jumlahnya akan mengalir keluar dari tanah ciptaan. Kalau saja dia memiliki jimat susunan pengikat, itu pasti akan sangat berguna baginya untuk mengumpulkan urat-urat spiritual dewa itu. Jurang hukum sarang domain dewa sudah selebar 300 meter dan kecepatan pembukaannya semakin cepat. Energi hukum yang tak terbatas merembes keluar dan banyak sekali pembudidaya mulai membuat terobosan karena energi hukum ini. Semua kultifator di domain dewa, benua dewa, dan dunia dewa bergegas menuju tepi sarang domain dewa dengan panik. Tempat ini telah menjadi tempat kultifasi tingkat puncak bagi semua kultifator. Pada saat ini, tidak peduli seberapa banyak dendam yang mereka miliki satu sama lain, mereka tidak akan menyelesaikan dendam mereka terlebih dahulu. Sebaliknya, semua orang mulai berkultifasi dengan gila-gilaan. Siapa yang tahu berapa lama kesempatan ini akan berlangsung. Tidak ada seorang pun yang berani menerjang jurang hukum karena semua orang tahu bahwa menerjang sama saja dengan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Ledakan dahsyat terdengar terus-menerus dari jurang hukum. Setiap ledakan terasa seolah-olah seluruh dunia dewa dihancurkan oleh palu besar. Semua orang bisa merasakan getaran di bawah kaki mereka. Cahaya merah samar tiba-tiba melesat keluar dari jurang hukum. Raja dewa yang paling dekat dengan cahaya ini buru-buru mundur karena takut. Di belakang raja dewa ini, dewa surgawi lingkaran besar melangkah maju dan meraih cahaya merah di tangannya. Akan tetapi, sebelum dewa surgawi itu dapat menahan cahaya merah itu, orang-orang di sekitarnya telah melihat apa itu dan berseru, seni suci pemecah api, ini adalah seni suci hukum Dao Alamiah. Sebagian besar orang melihat apa cahaya merah itu. Itu adalah cangkang melengkung sederhana dan tanpa hiasan. Cangkang itu diukir dengan beberapa rune dan di bagian paling atas terdapat dua kata kuno, api terbelah. Bagaikan seember minyak yang dituangkan ke dalam api, seni sakral ini langsung menarik perhatian banyak orang. Dewa surgawi yang menangkap memanaskannya sebelum seni itu direnggutnya dan dia sendiri tercabik-cabik. Dewa raja pertama yang kehilangan kesempatan itu mungkin tidak akan bernasib buruk, tetapi dewa surgawi yang menangkap seni sakral itu mungkin juga tidak beruntung. Sekali kegilaan terbentuk, akan sulit dikendalikan. Semakin banyak orang yang bergegas maju untuk merebut seni suci pemecah api. Seni suci ini berasal dari jurang hukum, jadi bagaimana mungkin itu biasa saja. Sebelum pertempuran yang kacau itu bisa terjadi, cahaya umu lain melesat keluar dari jurang hukum. Kali ini, tak seorang pun mundur karena sejumlah besar orang bergegas menuju cahaya umu itu. 1067 Itu adalah seni sakral pedang langit dan bumi cahaya, kehendak spiritual seseorang telah mendeteksi seni sakral pada huruf biyok umu dan berseru. Tak perlu lagi membicarakan pedang cahaya langit dan bumi, bahkan seni sakral paling biasa pun akan menyebabkan banyak orang berebut untuk memperebutkannya. Segala macam harta karun ajaib terlontar keluar dan darah berceceran di mana-mana. Perbatasan sarang domen dewa yang damai selama lebih dari 10 tahun kini dipenuhi darah. Rasanya seperti banyak sekali binatang buas yang tertidur lelap, kini terbangun dan memulai pertempuran yang kacau. Seorang kultifator dewa duniawi baru saja meraih seni sakral pedang langit dan bumi cahaya ketika beberapa serangan mendarat di tubuhnya. Pada saat berikutnya, tubuh jasmaninya meledak dan roh primordialnya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Untungnya, tidak ada seorang pun yang peduli dengan roh primordialnya saat ini karena perhatian semua orang terfokus pada seni sakral umu. Seolah tidak ingin melihat begitu banyak orang bertarung memperebutkan seni sakral, cahaya kemasan samar lain melesat keluar dari jurang hukum. Itu adalah seni sakral minor incision, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki takdir dengan seni sakral ini, mereka masih terus berteriak. Jika sebelumnya pedang langit dan bumi radians memicu pertempuran yang kacau, maka seni sakral minor incision menyebabkan semua orang menjadi gila. Saat itu, seorang ahli dari ras dewa menggunakan seni kutukan kecil untuk dengan mudah membunuh jutaan kultifator domain dewa. Seni sakral sayatan kecil ini jelas berada pada level yang sama dengan seni kutukan kecil. Mustahil bagi seni sakral semacam itu untuk tidak menimbulkan kegilaan. Tak perlu lagi bicara soal raja dewa, para ahli dewa kesatuan pun turut serta dalam pertarungan. Seperti efek domino, saat semua orang berjuang demi minor incision, semakin banyak sinar cahaya yang melesat keluar dari jurang hukum. Seni sakral segel es. Saber dao pertama. Pelarian ke sembilan. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Itulah seni penghancuran yang hebat. Sinar cahaya kemasan yang menyilaukan seperti matahari menarik perhatian semua orang. Saat kata-kata, seni penghancuran hebat diteriakan, hampir semua ahli menyerbu ke arah sinar cahaya kemasan ini. Dasikiong, orang-orang ini gila. Wiru dan Mouji, yang baru saja tiba di sarang domain dewa, menatap kosong ke arah pertempuran yang kacau itu. Pada saat ini, seluruh tempat itu dipenuhi kabut darah dan para kultifator yang gugur. Terjadi pertempuran yang heboh di mana-mana. Mouji menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, mereka tidak gila. Jurang-jurang ini sudah dipenuhi dengan seni suci. Semua seni sakral ini adalah seni sakral kuno yang terbentuk secara alami dari langit dan bumi. Setiap seni sakral ini sangat kuat. Si bajingan kunyun itu, dia sebenarnya tidak memberitahuku sebelumnya. Mata Wiru langsung memerah. Kakak senior tertua, ayo cepat dan rebut. Kalau kita terlambat, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan sisa-sisanya. Mouji menggelengkan kepalanya dan berkata, Wiru, cepat mundur ke daerah terluar. Ini bukan tempat yang bisa kamu perjuangkan. Begitu kamu mendapatkan kemampuan ilahi, kamu akan mati di saat berikutnya. Aku akan pergi dan merebut seni-seni sakral ini nanti. Di masa depan, seni-seni itu akan menjadi milik sekte fana milikku. Mouji tidak sedang berbasa-basi. Dengan fisik Wiru yang biasa saja dan kekuatan dewa surgawi level 5, dia akan mencari kematian jika dia masuk. Hanya dalam waktu singkat, Wiru melihat beberapa kultifator terkoyak oleh cahaya dari harta karun ajaib karena mereka terlalu dekat dengan teknik roh. Dalam hatinya dia sebenarnya sangat tidak rela, tetapi dia tahu betul bahwa kakak senior tertuanya benar, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian jika dia maju ke depan. Kakak senior tertua, aku akan mendengarkanmu. Dia memiliki sejumlah besar ramuan kultifasi di tubuhnya, dan baju zirah yang dikenakannya juga merupakan artefak dewa tingkat rendah. Tidak hanya itu, ia juga memiliki sejumlah besar jimat tombak ofensif. Inilah fondasi keberlangsungan hidupnya di sini. Mouji memanggil Suai Guo dan Dahuang keluar dan memberi instruksi. Sebelumnya, aku sudah memberitahu kalian berdua bahwa pesta besar ini akan bergantung pada keberuntungan kalian. Sekarang, kalian berdua akan mundur bersama Wiru. Nanti, akan ada lebih banyak hal yang harus diperjuangkan. Sekarang, aku akan pergi dan mengambil beberapa teknik langit dan bumi. Dahuang berada di lingkaran besar panggung dewa surgawi, namun dia terjebak di sini. Dahuang terjebak di lingkaran besar panggung dewa surgawi, dan Suai Guo telah menyusulnya. Sama seperti Dahuang, Suai Guo juga terjebak di lingkaran besar panggung dewa surgawi. Pemulihan dunia dewa juga merupakan kesempatan bagi Dahuang dan Suai Guo. Tuanku, kami tahu, Dahuang dan Suai Guo berkata bersamaan. Terutama Suai Guo, ketika mendengar bahwa alam dewa akan segera dipulihkan, ia menggosok kedua telapak tangannya, siap untuk menyerang dengan hebat. Setelah mengatur kedatangan Dahuang dan dua orang lainnya, Mouji tidak ragu lagi saat dia menyerbu ke arah tepi jurang. Dia memiliki sage fisik dan win iscape teknik. Dalam pertarungan seperti ini, dia akan memiliki keuntungan mutlak. Segala macam cahaya melesat keluar dari jurang, tetapi Mouji tidak mulai bertarung. Tak lama kemudian, dia melihatnya dengan jelas. Cahaya kemasan itu adalah seni sakral terkuat, dan itu seharusnya menjadi seni sakral tingkat puncak. Sampai saat ini, hanya seni penghancuran besar yang muncul, dan itu direnggut oleh seorang ahli dewa kesatuan. Setelah ahli dewa kesatuan itu menyambar seni penghancuran besar, dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi, dan langsung melarikan diri. Mouji tertawa dingin di dalam hatinya. Orang ini mungkin tidak tahu bahwa urat spiritual dewa yang lebih gila akan segera muncul. Tepat saat Mouji memikirkan hal ini, sebuah pedang panjang berwarna hitam legam melesat keluar dari jurang. Saat Mouji merasakan energinya, dia tahu bahwa itu pasti harta karun siantian. Mouji bukan satu-satunya orang yang berpengetahuan. Begitu pedang panjang hitam legam ini melesat, beberapa raja dewa menyerbu. Setelah pedang panjang hitam legam ini, dua cahaya abu-abu melesat keluar, dan keduanya juga mengandung energi siantian. Mouji menghirup udara dingin. Berapa banyak harta karun yang akan tumpah kali ini? Mouji tidak bertarung untuk mendapatkan barang-barang ini. Pertama, ada terlalu banyak ahli raja dewa yang bertarung untuk mendapatkan barang-barang ini, dan kedua, dia tidak membutuhkan barang-barang ini dengan segera. Pada saat ini, cahaya kemasan samar memancar keluar. Kali ini, Mouji tidak ragu untuk maju. Kehendak spiritual saluran penyimpanan rohnya telah melihat apa cahaya kemasan redup ini. Itu adalah seni suci memanggil hujan. Tidak perlu membicarakan fakta bahwa Mouji selalu memikirkan tentang seni sakral memanggil hujan. Bahkan jika dia tidak memikirkannya, seni sakral emas samar ini hanya yang kedua setelah seni sakral emas. Teleportasi angin Mouji sangat cepat. Pada saat yang hampir bersamaan, cahaya kemasan redup ini melesat keluar, dia meraihnya, dan mengirimkannya ke dunia fana miliknya. Mouji, mata dewa raja Yiming menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Mouji benar-benar akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Sebelumnya, dia dengan panik merampas semua jenis seni sakral, dan bahkan tidak menyadari Mouji. Sekarang setelah Mouji berhasil menyambar seni sakral berwarna emas samar, dia segera memperhatikan Mouji. Taruh saja itu. Dewa dunia tahap akhir mencengkram Mouji. Di matanya, Mouji hanyalah seekor semut. Tidak peduli seberapa cepat Mouji, dia tetaplah seekor semut. Pada saat yang sama, puluhan serangan cahaya dari harta karun sihir mendarat di wilayah kekuasaan Mouji. Namun, serangan cahaya ini seperti lumpur di lautan, serangan ini sama sekali tidak memengaruhi Mouji. Mouji bahkan tidak bisa repot-repot berbicara omong kosong. Half Moon Weighted Halbert miliknya tersapu. Cahaya Halbert melesat ke arah Dewa Dunia tahap akhir ini. Cahaya tombak itu bagaikan gelombang pasir di padang pasir. Dalam sekejap mata, Dewa Dunia ini tenggelam. Ahli Dewa Dunia level 7 ini hanya bisa merasakan keinginan spiritualnya diputus oleh tombak Mouji. Pada saat yang sama, hancur inci demi inci sebelum menghilang. Aku tidak menginginkannya lagi. Biarkan aku pergi. Bagaimana mungkin Dewa Dunia tahap akhir ini tidak tahu bahwa dia telah menabrak pelat baja? Bagaimana mungkin orang ini seekor semut? Dia jelas seorang ahli Raja Dewa. Mouji tidak punya niat untuk menahan diri. Gurun itu meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Di bawah seni sakral Mouji, Dewa Dunia tahap akhir ini bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Kecuali Mouji bodoh, tidak mungkin dia akan menahan diri. Beberapa Dewa Langit dan Dewa Dunia yang menyerbu tanpa sadar menghentikan langkah mereka saat mereka melihat kekuatan Mouji. Mampu membunuh Dewa Dunia dalam satu gerakan saja, akan aneh jika dia bukan Raja Dewa. Bahkan Raja Dewa Yiming, yang bersiap untuk menyerang, menghentikan langkahnya. Dia menduga bahwa Mouji bahkan tidak menggunakan susunan perangkap maut untuk membunuh Raja Dewa Bodhi kegelapan di kota wilayah Dewa Baru. Pada saat yang sama, Mouji melihat Dewa Raja Yiming. Dengan lambayan tombaknya, sungai perak turun dari langit dan menyerbu ke arah Dewa Raja Yiming. Mouji mungkin satu-satunya yang akan bertarung karena dendam pribadi. Kau sedang mencari kematian. Awalnya, Raja Dewa Yiming bermaksud memperebutkan harta karun tersebut terlebih dahulu sebelum menemukan pavilion Raja Dewa Garam untuk membunuh Mouji. Sekarang Mouji berani menyerangnya, bagaimana dia bisa menahan amarah ini. Dengan lambayan tangannya, 8 trigram kian kun milik Dewa Raja Yiming muncul. Ruang di sekitarnya dikunci oleh 8 trigram kian kun milik Dewa Raja Yiming. Mouji tampaknya berada di bawah hukum spasial lawan. Ledakan. Sungai perak Mouji akhirnya surut. Cahaya tombak perak meledak di ruang 8 trigram kian kun seperti air laut. Ruang 8 trigram kian kun menjadi lamban sebelum menghilang. Dewa Raja Yiming bisa merasakan wilayah kekuasaannya sendiri bergetar. Hukum sungai perak ini terlalu sempurna. Aura yang mengalir deras dipenuhi dengan niat membunuh. Mouji bersuka cita karena dia telah menambahkan air peluang saat dia menempah Halbert berbobot setengah bulan miliknya. Bertarung seperti ini sungguh menyegarkan. Sebelum Mouji dapat memadatkan seni sakralnya untuk kedua kalinya, sosok Raja Dewa Yiming melintas sambil mencibir, aku akan membiarkan kepalamu beristirahat selama beberapa hari. Setelah berkata demikian, Raja Dewa Yiming telah melarikan diri jauh dari posisi Mouji. Dia takut. Dia tidak lebih kuat dari Raja Dewa Bodi Kegelapan. Jika dia benar-benar dibunuh oleh Mouji di sini, sudah terlambat untuk menyesal. Terhadap Mouji, dia sekarang memiliki ketakutan bawah sadar. Mouji dengan paksa menekan dampak delapan trigram kian kun milik Dewa Raja Yiming. Dia tahu bahwa masih ada jarak antara dirinya dan Dewa Raja Yiming. Karena itu, dia tidak mengejar Raja Dewa Yiming. Sebaliknya, dia melihat seorang biksu gemuk tidak jauh dari sana dan berkata, Biksu gemuk, kalau aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi Raja Dewa Yandu. Saat itu, kamu bersekongkol dengan Sal Pavilion, Yiming dan Dark Body. Raja Dewa Yandu buru-buru menangkupkan kedua telapak tangannya ke arah Mouji dan berkata, Bagus, bagus. Dermawan Mo telah berbuat salah padaku. Dulu, ada yang ingin mencelakai Dao Yopang Jie. Mereka mengundang saya untuk bergabung. Saya punya hubungan baik dengan Dao Yopang Jie, jadi bagaimana mungkin saya bisa mencelakainya. Jadi, saya tidak ragu untuk melarikan diri. Aku sudah lama mengagumi Dermawan Mo, jadi bagaimana mungkin aku bekerja sama dengan orang lain untuk menghadapi sahabat Dao Yopang Jie. Yandu, Biksu gemuk ini, mengatakan kebenaran saat dia mengatakan bahwa dia tidak bersedia bertindak melawan Pang Jie. Namun, itu bukan karena dia memiliki hubungan baik dengan Pang Jie melainkan karena dia takut pada Mouji. Dari kelihatannya, tebakannya benar. Sudah berapa tahun berlalu, Raja Dewa Bodhi kegelapan tewas di tangan Mouji. Raja Dewa Yiming hanya bertukar satu jurus dengan Mouji sebelum melarikan diri. 1068 Mouji tahu bahwa Biksu gemuk ini licik tetapi dia tidak meragukan kata-katanya. Menurut informasi yang diterimanya, kematian Pang Jie memang tidak ada hubungannya dengan Biksu gemuk tersebut. Menyadari bahwa Mouji tidak memiliki banyak niat membunuh, Biksu Yandu bersuka cita. Meskipun dia tahu bahwa Mouji tidak akan mampu membunuhnya, dia tidak ingin menjalin permusuhan dengan ahli seperti Mouji. Namun, dia benar-benar tidak ingin menjadi musuh dengan seorang ahli seperti Mouji. Dia bahkan melangkah maju dan berbisik, dermawan Mo, Biksu tua ini memiliki berita yang sangat penting untuk disampaikan kepada dermawan Mo. Dermawan Mo pasti pernah mendengar tentang sekolah Dao Forgotten Creek, kan? Murid jenius dari sekolah Dao Forgotten Creek. Mouji, yang mendengarkan perkataan Dewa Raja Yandu, tidak menunggu Dewa Raja Yandu menyelesaikan kalimatnya. Sosoknya melesat saat ia meninggalkan Dewa Raja Yandu dan menyerbu ke tepi jurang. Raja Dewa Yandu tersentak. Ia bersiap memberitahu Mouji bahwa Kuyu memasuki lembah pemakaman Dewa sendirian karena dirinya, tetapi ia tidak menyangka Mouji akan menyerbu sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Ketika dia melihat arah yang dituju Mouji, dia langsung mengerti alasannya. Cahaya keemasan yang menyilaukan, lebih terang dari matahari, melesat keluar dari jurang hukum. Cahaya itu tampak seperti sepotong kulit pohon hitam. Bahkan kemauan rohaninya tidak mampu menembus ukiran pada kulit pohon untuk melihat dengan jelas. Dengan pengalaman Raja Dewa Yandu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa potongan kulit pohon ini adalah seni sakral tingkat puncak. Mouji jelas-jelas akan merebut teknik ini. Sayangnya, dia terlambat menyadarinya. Kalau tidak, dia pasti akan berusaha merebutnya. Pada saat ini, setidaknya ada lima Raja Dewa dan lebih dari sepuluh Dewa Dunia menyerbu ke arah kulit pohon. Kehendak spiritual Dewa Raja Yandu tidak dapat melihat apa kulit pohon hitam ini. Namun, kehendak spiritual saluran penyimpanan roh Mouji dapat melihatnya dengan jelas dalam sekejap. Ada tiga kata emas yang mengambang di permukaan kulit pohon hitam. Transformasi Roh Surgawi Sebagai seseorang yang berasal dari bumi, Mouji secara alami sangat akrab dengan transformasi Roh Surgawi. Berdasarkan makna harfiahnya, kemungkinan besar ia berisi 36 transformasi Biduk Surgawi. Bahkan jika dia mempelajari pemanggilan angin dan pemanggilan hujan, itu hanya akan menjadi salah satu dari 36 transformasi Roh Surgawi. Dalam perjalanan ke barat, Sun Wukong mempelajari 72 transformasi Iblis Duniawi sementara kakak senior kedua mempelajari 36 transformasi Roh Surgawi. Di mata Mouji, 36 transformasi Roh Surgawi merupakan seni sakral transformasi besar yang sesungguhnya, sedangkan 72 transformasi Iblis Bumi merupakan seni sakral transformasi kecil. Pada saat yang sama, Mouji percaya bahwa 36 transformasi Roh Surgawi tidak hanya merujuk pada transformasi fisik seseorang. Kakak senior kedua hanya bisa mengubah bentuk tubuhnya, dan itu belum sepenuhnya. Hanya bisa dikatakan bahwa Zubaji benar-benar tidak memiliki bakat dalam kultivasi. Lebih jauh lagi, dia hanya mempelajari dasar-dasar transformasi 36 biduk Surgawi. Di sisi lain, Sun Wukong lah yang menguasai sepenuhnya kemampuan transformasi 72 Dismal 72 Divine Arts. Wajar saja jika ia melampaui kakak senior kedua. Ini tidak berarti bahwa 72 Iblis Duniawi lebih kuat dari 36 Roh Surgawi. Misalnya, cahaya emas yang menembus bumi, mengubah bintang, membalikan yin dan yang, mengubah kacang menjadi prajurit, memanggil angin dan memanggil hujan, membalikan langit dan membalikan matahari, menjembatani keberuntungan, mengubah sungai menjadi benua, dan masih banyak lagi kemampuan ketuhanan lainnya yang semuanya merupakan kemampuan ketuhanan biduk Surgawi. Dan apa sajakah 72 kekuatan ilahi Iblis Duniawi itu? Semuanya merupakan teknik-teknik kecil seperti membawa gunung, larangan air, koneksi hantu, penyebaran kabut, peminjaman angin, doa langit cerah, doa hujan, masuknya air, penutupan matahari, dan lain-lain. Transformasi Roh Surgawi adalah memanggil angin dan memanggil hujan, membalikkan langit dan menyelimuti matahari. Di sisi lain, kekuatan ilahi Iblis Bumi adalah doa langit cerah, doa hujan dan menyelimuti matahari. Terlepas dari apakah legenda itu benar atau salah, yang jelas transformasi Roh Surgawi jauh lebih kuat daripada Iblis Duniawi. Sejak ia mulai berkultivasi, Mouji telah bertemu dengan banyak ahli. Namun, ia belum pernah melihat seorang kultivator yang mampu mengubah tubuhnya. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakan harta ajaib, pil atau metode kecil lainnya untuk mengubah penampilan dan auranya. Jika itu benar-benar seni sakral transformasi, itu pastilah seni sakral tingkat puncak. Sekarang seni sakral tersebut telah muncul, Mouji tidak akan menyerah bahkan jika dia menghadapi teman-teman. Adapun aliran Dao Forgotten Creek yang disebutkan oleh Biksu Gemuk itu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun teleportasi angin milik Mouji sangat cepat, tepat saat dia hendak memegang kulit pohon hitam itu, sebuah cahaya telah menyelimutinya. Ini adalah serangan dari seorang God King Stage Level 2. Mouji tidak lagi berniat untuk menahan diri. Domainnya melonjak keluar dan pada saat yang sama, dia menyerang dengan jarinya. Jari tujuh dunia, jari ketiga, keberuntungan. Ketika Kun Yun mengatakan bahwa jari tujuh dunia milik Mouji tidak dikultifasikan dengan benar, Mouji mengabaikannya begitu saja. Di mata Mouji, jari tujuh dunia miliknya akan menjadi lebih kuat sesuai dengan hukumnya sendiri. Ini adalah cara yang benar. Meminjam hukum dunia luar memang kuat. Namun, potensinya jelas terbatas. Pada saat ini, Mouji telah melangkah ke alam dewa dunia tingkat 3. Dengan satu titik jarinya, ruang dalam radius 30 meter berubah menjadi tungku peleburan besar. Semua pembudidaya di tempat ini bagaikan potongan tembaga di tungku peleburan. Mereka terus-menerus dicairkan. Bukan hanya tubuh jasmani dan harta sihir yang dilebur. Bahkan spiritualitas dao dan hukum domain pun dilebur oleh jari ini. Raja dewa yang tersisa masih cukup jauh. Mereka tidak punya waktu untuk menyerang jari Mouji. Mereka tidak mengetahui latar belakang Mouji, mereka juga tidak tahu seberapa kuat Mouji. Sekarang mereka merasakan perubahan dalam hukum ruang, mereka secara tidak sadar melambat. Ahli dewa raja level 2, yang diselimuti oleh Mouji, tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Jari ketiga dari Seven World Finger, Fortune, langsung menghancurkan wilayah kekuasaannya. Energi dari tungku peleburan besar melonjak. Raja dewa ini bisa merasakan hukumnya sendiri mencair dengan cepat. Dia tidak lagi peduli untuk merebut seni sakral kulit pohon saat dia buru-buru mundur. Sungai Perak mengalir dari sembilan langit. Cahaya tombak yang panjang itu tampaknya menembus seluruh kehampaan saat menutup rute pelarian raja dewa ini. Ledakan. Bahkan tanpa dukungan dari wilayah kekuasaannya, raja dewa ini masih dengan tergesa-gesa mengeluarkan cambuk merah. Cambuk ini diperlambat oleh tombak berbobot setengah bulan milik Mouji. Cambuk panjang itu terus memunculkan bayangan cambuk tak terbatas saat menghalangi seni sakral sungai berliku. Energi unsur dewa meledak seperti bunga perak dan berceceran di mana-mana. Energi unsur dewa yang ganas itu kembali lagi. Mouji merasakan sesak di dadanya dan hampir memuntahkan setegup darah. Hah! Half Moon Weighted Halbert tidak sepenuhnya meleset. Namun, masih mengeluarkan kabut darah. lengan Gatking ini terputus dari bahunya oleh tombak Mouji. Detik berikutnya, raja dewa ini meraih lengannya yang terputus. Dengan sekejap sosoknya, dia menghilang. Adapun seni sakral kulit pohon, dia bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Mouji tidak mengejarnya. Dia tidak ragu untuk menyimpan kulit pohon hitam di dunia fana miliknya. Jika kultivasinya meningkat lebih jauh, dia hanya perlu mencapai dewa dunia level 4. Raja dewa level 2 itu tidak perlu lagi melarikan diri. Tingkat kultivasinya masih merupakan kekurangannya yang terbesar. Begitu mendarat di tanah, saluran penyimpanan roh Mouji membentuk ratusan rune kehampaan. Dalam waktu singkat, ia telah memasang susunan perangkap maut kelas 5 di sekelilingnya. Jika transformasi roh surgawi seperti yang dibayangkannya, maka itu terlalu konyol. Mouji tidak berani menjamin bahwa tidak akan ada yang datang untuk merebutnya. Serahkan saja. Kalau tidak, hari ini adalah hari kematianmu. Sebuah suara menyeramkan terdengar di samping telinga Mouji. Seorang pria parubaya berwajah hijau mendarat di depan Mouji. Dia bahkan tidak tahu kalau dia sudah berada dalam susunan perangkap maut Mouji. Mouji memindai dengan kehendak spiritualnya dan mengetahui bahwa orang ini setidaknya berada di Dewa Raja Level 7. Jika pertarungannya satu lawan satu, Mouji hanya bisa mundur sementara melawan ahli Raja Dewa Level 7. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan mampu berhadapan dengan Raja Dewa Tahap Akhir. Perbedaan antara Raja Dewa Yiming, yang berada di Raja Dewa Level 4, dan ahli Raja Dewa Level 7 berwajah hijau ini terlalu besar. Melihat pria parubaya berwajah hijau ini menghalangi Mouji, beberapa Raja Dewa yang ragu-ragu segera mundur. Di pinggiran Sarang Domain Dewa, tidak banyak orang yang tidak mengenali Luo Huang Sang dari ras Dewa. Pria berwajah hijau ini adalah Luo Huang Sang. Meskipun dia berada di Dewa Raja Level 7, dia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi ahli Dewa Raja Level 9. Orang ini mempunyai nama panggilan di pinggiran Sarang Domain Dewa, tanggal kematian telah tiba. Sebelum bertengkar dengan siapapun, dia akan mengatakan bahwa tanggal kematianmu telah tiba. Pada akhirnya, dia selalu benar. Ini karena setelah bertarung, lawannya akan benar-benar mati. Tidak pernah ada pengecualian. Mouji masih menuliskan susunan jebakan maut. Dengan kekuatannya saat ini, kecuali seorang ahli seperti Chang Zheng Sing datang, tidak seorang pun akan tahu bahwa dia menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk menuliskan Rune kehampaan. Sebutkan harga yang Anda inginkan. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk menentukannya. Mouji berkata dengan lemah. Saat dia menuliskan Rune Arai, Arai perangkap maut kelas 5 akan segera menjadi Arai perangkap maut kelas 6. Pada saat ini, dia sedang mengulur waktu. Bahkan jika pihak lain tahu bahwa dia sedang mengulur waktu, mereka tidak akan curiga. Mereka akan membiarkannya mengulur waktu karena dia adalah Dewa Duniawi. Barang-barang Dewa Duniawi disembunyikan di dunia hukum mereka sendiri. Tidak semua orang bisa seperti Kun Yun, yang bisa dengan mudah menghancurkan dunia Dewa Duniawi. Berikan padaku seni sakral yang baru saja kau rampas. Kau boleh menyebutkan harganya. Luo Huang Sang menahan amarah di hatinya dan mengucapkan kata demi kata. Seni sakral emas samar dan 10 urat spiritual Dewa Tingkat Puncak. Ingat, saya sedang berbicara tentang urat nadi spiritual Dewa Tingkat Puncak yang nyata dan bukan urat nadi palsu tingkat tinggi. 100 urat spiritual Dewa Tingkat Tinggi adalah jenis yang dapat dianggap sebagai urat spiritual Dewa Tingkat Puncak. 1 miliar kristal Dewa Tingkat Tinggi. Mau uji tidak melanjutkan bicaranya. Susunan jebakan maut tingkat 6 miliknya sudah selesai. Dengan kekuatannya saat ini dan susunan perangkap maut kelas 6, berhadapan dengan ahli Raja Dewa level 7 pasti bukan masalah. 1069 Kau punya nyali. Apakah kau percaya bahwa aku lebih suka menyerahkan segalanya dan mengubahmu menjadi abu? Niat membunuh dan amarah Luo Huang Sang tak dapat lagi ditahan. Ia belum pernah melihat Dewa Duniawi yang begitu sombong seperti mau uji. Orang lain mungkin berpikir bahwa mau uji adalah Raja Dewa, tetapi dia, Luo Huang Sang, yakin bahwa dia tidak salah. Mau uji jelas bukan Raja Dewa, tetapi Dewa Duniawi yang berada pada tahap lanjut. Kakek tidak mempercayainya. Sekarang setelah susunan jebakan maut kelas 6 selesai, bagaimana mau uji bisa menoleransi ini lebih jauh. Tombak berbobot setengah bulan miliknya berubah menjadi bulan sabit yang menyelimuti Luo Huang Sang. Luo Huang Sang langsung marah karena mau uji berani mengambil langkah pertama. Mencari kematian. Sebuah palu petir dikeluarkan, dan lima baut petir biru yang lebih tebal dari ember datang menghantam ke arah mau uji. Melihat lima sambaran petir turun, mau uji sedikit tertekan. Jika dia tahu bahwa lawannya adalah seorang kultifator tipe petir, dia mungkin tidak akan repot-repot memasang susunan jebakan maut. Sekalipun kelima petir tebal ini kuat, mereka masih sedikit lebih lemah dari kesengsaraan petir Dewa Duniawinya. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena hukum langit dan bumi yang terkandung di dalamnya lebih lemah. Sekarang mau uji telah memasang susunan perangkap maut, dia tentu akan menggunakannya. Dengan tergesa-gesa, dia mengaktifkan susunan perangkap maut itu dan menunjuk dengan jarinya. Tujuh jari dunia, dunia manusia. Melihat mau uji bahkan tidak repot-repot bertahan melawan lima sambaran petirnya, Luo Huangsang tertawa dingin. Bahkan seorang raja dewa tahap akhir akan terluka parah jika dia tidak bertahan melawan lima sambaran petirnya. Mau uji hanyalah seorang dewa duniawi namun dia berani bertahan melawan lima serangan petirnya. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Lima sambaran petir beruntun mendarat di tubuh mau uji dan satu di antaranya bahkan mendarat di kepala mau uji. Di permukaan, mau uji tampak berlumuran darah dan bahkan terdengar suara tulangnya retak. Namun, pada kenyataannya, gerakan mau uji tampaknya tidak melambat sama sekali. Seni sakral jarinya telah diaktifkan sepenuhnya. Luo Huangsang tercengang. Seni sakral apa ini? Dia bahkan tidak mengandalkan harta sihir pertahanan apapun untuk bertahan melawan lima serangan petirnya. Kita harus tahu bahwa seni sakralnya ini mampu menangkal semua domain. Tidak peduli domain apapun itu, ia akan berubah menjadi ketiadaan di bawah lima serangan petir. Yang lain melihat bahwa mau uji berada dalam kondisi yang menyedihkan, tetapi dia sangat jelas bahwa lima serangan petirnya bahkan tidak dapat dianggap sebagai cedera ringan bagi mau uji. Sebelum Luo Huangsang dapat terus mencari alasannya, hukum langit dan bumi berubah drastis. Luo Huangsang merasa seolah-olah dia berada di dunia fana. Mau uji adalah penguasa dunia manusia. Jika mau uji menginginkannya mati, dia hanya bisa mati. Jika mau uji tidak ingin dia mati, maka dia hanya bisa menunggu mati karena usia tua. Sekalipun Luo Huangsang tahu bahwa seni sakral mau uji hanyalah seni sakral niat dan tidak mampu mengancam nyawanya, Luo Huangsang tidak ingin terjebak oleh seni sakral mau uji dan membiarkan mau uji menyerangnya. Luo Huangsang mengangkat tangannya dan hendak mencabik-cabik dunia manusia milik mau uji. Namun, pada saat ini, ruang di sekelilingnya tiba-tiba berubah kental seolah-olah ada tali tak terlihat yang mengikat Luo Huangsang. Luo Huangsang tercengang karena dia telah lama berada di barisan pembunuh, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada titik ini, jika dia masih tidak tahu bahwa dirinya terjebak oleh susunan perangkap tak kasat mata, maka dia akan menjadi seorang idiot. Fungsi utama dari susunan perangkap kelas 6 yang dipasang mau uji memang merupakan susunan perangkap. Susunan pembunuh itu hanya memiliki sedikit cahaya pembunuh yang bahkan mau uji tidak mau repot-repot menggunakannya. Dia masih belum dapat memasang susunan pembunuh yang dapat langsung membunuh Raja Dewa dalam waktu singkat. Bagi mau uji, semua ini tidak penting karena dia telah berhasil menjebak Luo Huangsang untuk sementara waktu dengan susunan perangkapnya. Teman Dao, tolong berhenti. Aku, Luo Huangsang, setuju dengan syaratmu. Luo Huangsang berteriak cemas. Pada saat yang sama, api mulai menyala di lautan kesadarannya. Sekalipun dia kehilangan akalnya, dia sama sekali tidak akan jatuh di sini. KKK. Susunan jebakan maut kelas 6 mau uji dibuat tergesa-gesa menggunakan saluran penyimpanan rohnya. Bagi seorang ahli seperti Luo Huangsang, susunan jebakan mautnya sangat lemah. Memang benar, ketika Luo Huangsang membakar spiritualitas Dao-nya, susunan perangkap maut mulai retak. Jika pihak lain sudah terperangkap oleh susunan jebakan mautnya, bagaimana mungkin mau uji membiarkannya lolos. Dia menerkam Luo Huangsang dan melancarkan pukulan. Seni sakral, tinju penghancur domain. Luo Huangsang, yang sudah terperangkap oleh susunan perangkap maut kelas 6, wilayah kekuasaannya hancur akibat pukulan ini. KACA. Suara tubuh fisiknya hancur dan tulang-tulangnya meledak terdengar. Luo Huangsang, yang masih berjuang untuk melepaskan diri dari susunan jebakan maut mau uji, berhenti total. Dunia manusia dari jari 7 dunia membuat Luo Huangsang kembali tenggelam di dalamnya. Mau uji membuka tangannya dan tombak berbobot setengah bulan miliknya menebas ke arah Luo Huangsang. Mau uji sangat yakin bahwa dia tidak bisa memberi Luo Huangsang, yang jauh lebih kuat darinya, satu kesempatan pun. Seolah-olah itu adalah cahaya terakhir dari matahari terbenam, dia berteriak dengan cemas, aku adalah seorang tetua dari ras dewa dan aku mewarisi garis keturunan ras dewa. Kau tidak dapat menyentuhku. Jika tidak, domain dewa akan sepenuhnya dihancurkan oleh ras dewa. Mau uji tertawa dingin, aku bahkan berani membunuh dewa persatuan dari ras dewamu. Seorang raja dewa sepertimu bukanlah apa-apa. Apa, kaulah yang membunuh dewa-dewa huanji. Luo Huangsang tampaknya tiba-tiba menyadari sesuatu saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Salah, sepenuhnya salah. Matanya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu bahwa dewa-dewa huanji dibunuh oleh semut di depannya, ras dewa pasti tidak akan mengubah rencana mereka untuk mencari perdamaian dengan domain dewa. Adapun bagaimana mau uji membunuh huanji, sangat jelas bahwa mau uji dibunuh oleh susunan perangkap maut itu, sama seperti dirinya. Of, kabut darah meledak dan Luo Huangsang berubah menjadi ketiadaan. Seperti yang diharapkan mau uji, dia tidak menemukan di mana dunia Luo Huangsang berada. Namun, mau uji tidak keberatan. Dia bukan kunyun jadi wajar saja Luo Huangsang. Segalanya menjadi tenang dan tidak ada satupun raja dewa yang berani menyerang mau uji. Siapa yang tidak tahu betapa hebatnya Luo Huangsang? Kalau tidak, julukannya bukanlah hari kematian. Seorang ahli seperti dia bahkan tidak bertahan setengah jam di hadapan mau uji. Semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana mau uji menahan Luo Huangsang. Setelah itu, ia menggunakan jari, tinju, dan tombak untuk membunuh Luo Huangsang. Bukannya Luo Huangsang tidak bergerak, tetapi seni sakral tingkat puncak seperti lima serangan petir di tubuh mau uji terasa gatel. Jika tingkat kultifasi mau uji tidak jauh lebih tinggi dari Luo Huangsang, hanya ada satu kemungkinan, mau uji adalah seorang kultifator fisik sage. Apakah ada penggarap fisik sage di dunia dewa? Jika mau uji benar-benar seorang kultifator fisik sage, bahkan dewa kesatuan tidak akan mampu melakukan apapun terhadap mau uji. Dia hanya bisa memaksa mau uji mundur tetapi dia tidak akan bisa membunuh mau uji. Raja Dewa Yiming, yang melihat mau uji membunuh Luo Huangsang dari jauh, menggigil ketakutan. Sebelum tatapan mau uji tertuju padanya, dia mengeluarkan jimat pelarian dan menghilang tanpa jejak. Adapun mencari mau uji untuk membalas dendam, dia pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Dia yakin bahwa sekalipun dia menggabungkan kekuatan dengan pavilion Raja Dewa Garam, mereka tak akan sebanding dengan Luo Huangsang dari ras dewa itu. Sekarang mau uji telah membunuh Luo Huangsang dengan begitu mudahnya, dia, Yiming, hanya akan menjadi orang terbelakang yang akan mencari mau uji untuk membalas dendam. Jika dia mempunyai pikiran lain, itu akan menjadi penyesalan yang tiada akhir. Dulu ketika dia membunuh Pang Jie, dia tidak mendapatkan harta karun ataupun menuai hasil apapun. Dia telah menciptakan musuh besar entah dari mana seperti mau uji. Orang bisa membayangkan bahwa selama mau uji masih hidup, dia, Yiming, harus hidup dalam kegelapan. Jika dia memperoleh beberapa keuntungan saat itu, tidak apa-apa jika dia dikejar. Namun sekarang, dia tidak memperoleh keuntungan apapun dan malah membuat musuh yang kuat. Mau uji melihat dengan jelas bahwa Raja Dewa Yiming telah melarikan diri tetapi dia tidak mengejarnya. Dia tahu bahwa alasan mengapa dia mampu membunuh Dewa Raja Ras Dewa Level 7 ini bukanlah karena dia jauh lebih kuat dari lawannya. Melainkan karena dia adalah ahli susunan Dewa Kelas 7 dan dia memiliki kemampuan untuk membuat susunan jebakan maut menggunakan rune susunan kehampaan. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak takut pada Luo Huang Sang yang memiliki atribut petir, dia tidak akan bisa membunuh pihak lain. Tidak semua Raja Dewa seperti Luo Huang Sang yang menginginkan benda-benda itu padanya dan menunggu dia selesai menyiapkan susunan perangkap maut. Bukan hanya Raja Dewa Yiming yang lolos, bahkan Biksu Gemuk, Raja Dewa Yandu yang ingin menyapa Mau Uji juga lolos secara diam-diam. Sebelumnya, dia ingin berteman dengan Mau Uji karena dia merasa meskipun Mau Uji kuat, Mau Uji tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Tetapi sekarang setelah Mau Uji telah membunuh Raja Dewa tingkat 7 Luo Huang Sang tanpa berkedip, dia tidak lagi memiliki keyakinan itu. Chasm of Louse telah berhenti menembakkan segala macam teknik dan harta karun sihir. Meskipun tanahnya berlumuran darah dan banyak sekali kultifator yang mati di mana-mana, kelompok kultifator itu secara tidak sadar membuka jalan ketika melihat Mau Uji berjalan mendekat. Mau Uji berjalan ke tepi jurang dan pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan hukum penciptaan dalam jurang tersebut. Energi spiritual dewa yang pekat di sini tidak lebih lemah dari mata spiritual purba yang ditemukannya di hutan tanpa daun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa energi spiritual dewa di sini tidak stabil dan akan berfluktuasi antara kuat dan lemah. Tempat seperti ini tidak cocok baginya untuk bercocok tanam. Jurang ini lebarnya beberapa ratus meter dan memanjang sampai ke tepi hutan tanpa daun. Hutan tanpa daun tidak terpengaruh sama sekali dan setiap pembudidaya yang ingin menyeberangi jurang tidak berani melompatinya secara langsung. Sebaliknya, mereka akan berputar mengelilingi tepi hutan tanpa daun. Tepat saat Mau Uji hendak memberi isyarat kepada Weiru, Suaiguo dan kawanannya agar mereka mendekat ke tepi jurang untuk merasakan hukum penciptaan, seorang pria bertubuh rata-rata berjalan perlahan ke arah Mau Uji. Dari kejauhan, seorang pria bertubuh rata-rata berjalan perlahan ke arah Mau Uji. Dia tampak berjalan sangat lambat, tetapi hanya dalam beberapa langkah, dia sudah berada di depan Mau Uji. Merasakan niat membunuh pihak lain, Mau Uji bergegas menuliskan rune susunan kekosongan. Namun, saat ia menuliskan rune arah kekosongan pertamanya, pria ini mengangkat tangannya dan meraihnya, menghancurkan rune arah itu hingga menjadi ketiadaan. Setelah itu, ia menatap Mau Uji dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kau Mau Uji. Mau Uji yang membunuh Luo Huang Sang dari ras dewaku. Segala sesuatu di ruang itu tampak menjadi dingin dan Mau Uji tenggelam di dalamnya. Rasa kematian muncul dari lubuk hati Mau Uji. Dia punya firasat bahwa jika dia ingin melarikan diri dari pria di depannya ini, dia harus membayar harga yang mahal. Luo Huang Sang bukan apa-apa. Aku bahkan membunuh seorang kultifator dewa persatuan level 2 dari ras dewamu di hutan tanpa daun. Suara arogan Kun Yun terdengar. Mau Uji yang merasa seperti tenggelam dalam air es akhirnya merasakan kehangatan. 1070 Huan Ji dari ras dewa dibunuh oleh orang ini. Tubuh lelaki pendek itu dipenuhi spiritualitas dao saat dia melihat Kun Yun yang tampak biasa saja. Enyahlah atau aku akan membunuhmu. Kun Yun berteriak dengan marah seperti bajingan. Saat dia mengatakan ini, hukum ruang di sekitarnya tampak berubah. Pria pendek itu merasa seolah-olah dia tidak termasuk dalam ruang ini. Wajahnya langsung pucat. Apa maksudnya hukumnya sendiri lebih tinggi daripada hukum di ruang ini? Ini berarti pihak lain adalah seorang ahli yang jauh melampaui tahap dewa kesatuan. Sebelum dia bisa meneruskan pikirannya, aura kematian yang menyesatkan menyelimuti dirinya. Pakar pendek ini bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Sosoknya melesat dan dia langsung menghilang. Ia yakin, kalau ia berani tinggal, tukang masak di depannya itu mungkin benar-benar akan membunuhnya. Ini bukan kebohongan. Ini adalah kebenaran yang lebih nyata daripada emas asli. Mouji tidak merasa heran bahwa ahli pendek ini telah melarikan diri. Baru saja, Kun Yun menggunakan spiritualitas daumiliknya sendiri untuk menekan hukum alam dewa. Jika pihak lain bukan orang bodoh, dia pasti akan melarikan diri. Bagaimana? Kakak, aku telah menolongmu sekali lagi. Setelah dewa persatuan ras dewa pergi, Kun Yun menyeringai pada Mouji. Mouji sepenuhnya memahami tatapan matanya, keberutang budi padaku lagi. Mouji, di sisi lain, menatap panci besi di punggung Kun Yun. Sebelumnya, Kun Yun membawa sekop biksu berkarat di punggungnya. Orang ini pergi terburu-buru hanya untuk membawa panci besi ini. Kakak Kun Yun, bahkan jika orang itu menyerangku, aku masih bisa melarikan diri. Kau harus mengakuinya. Mouji sangat jelas bahwa dia tidak bisa bersikap seolah-olah dia berutang budi besar kepada Kun Yun. Kalau tidak, orang ini pasti akan meminta satu mil setelah diberi satu inci. Kun Yun terkeke, aku tahu. Itulah sebabnya aku bilang aku pernah menolongmu. Aku tidak bilang aku menyelamatkanmu. Kun Yun tahu kemampuan Mouji. Bahkan jika ahli dewa persatuan itu menyerang Mouji, dia mungkin tidak akan bisa membunuh Mouji. Mouji terkeke, kupikir jika orang itu tidak diancam olehmu, kau akan berada dalam masalah besar. Kun Yun berkata dengan acuh-ta'acuh, salah. Jika dia benar-benar tidak pergi, maka aku akan benar-benar membunuhnya. Jangan berpikir bahwa aku mengancamnya. Melihat ekspresi serius Kun Yun, Mouji mulai meragukan tebakannya sendiri. Bisakah orang ini benar-benar membunuh dewa persatuan? Melihat Mouji yang sedang linglung, Kun Yun melangkah maju dan menepuk-nepuk Mouji, kakak Uji, aku sedikit minta maaf. Aku tidak tahu kalau teknik langit dan bumi akan muncul di sini, jadi kamu tidak siap. Sekalipun Kun Yun berpengetahuan luas, dia bukanlah seorang tokoh yang membuat zaman. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak tahu bahwa sebelum tempat ini dibuka, dimungkinkan untuk mengeluarkan teknik kultifasi langit dan bumi. Mouji berkata dengan acuh-ta'acuh, tidak masalah. Hasil yang kudapatkan tidak buruk, dan aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Sebaliknya, Saudara Kun Yun, mengapa Anda mengganti sekop Anda yang berkarat dengan panci besi? Jangan bilang kau berencana untuk mengemis untuk makan. Atau Anda ingin menanggung kesalahan orang lain? Sembari berbicara, Mouji sengaja berjalan di belakang Kun Yun dan menepuk-nepuk potnya. Kun Yun berkata dengan bangga, jangan meremehkan potku ini. Awalnya, aku pikir aku harus berusaha keras untuk meminjamnya. Siapa yang tahu bahwa aku akan dapat meminjamnya dengan mudah? Saat Kun Yun berbicara, dia tidak tahu bahwa Mouji sangat terkejut. Baru saja dia menepuk-nepuk periuk itu, dia merasakan energi agung yang serupa dengan tungku langit dan bumi miliknya. Mungkinkah periuk Kun Yun seperti tungku langit dan bumi miliknya, harta karun keberuntungan tertinggi yang bahkan harta karun siantian pun tidak dapat menandinginya? Harta karun apakah ini? Mouji bertanya dengan heran. Kun Yun dan Mouji sudah bersama cukup lama. Dia tahu bahwa Mouji tidak memiliki guru, jadi ada banyak hal yang tidak diketahui Mouji. Sekarang Mouji bertanya, dia melambaikan tangannya dengan santai, kau tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Bagaimanapun, ketika hukum alam dewa mulai pulih, kau akan tahu kegunaannya. Mouji berkata dengan lemah, menurutku, kakak Kun Yun, tindakanmu itu tidak baik. Mengingat kepribadian narsisisme Anda, Anda pasti tidak akan memikul ganja di punggung dan membiarkan orang lain mengira Anda dari geng pengemis. Dugaanku adalah kau tak mampu membawa pot ini ke duniamu, kan? Sama seperti sekop biarawan berkarat milikmu itu. Eh, kakak Mouji, kamu cukup berpengetahuan. Kamu bahkan tahu bahwa ini adalah harta karun siantian. Kun Yun berkata dengan nada yang berbeda. Mouji tertawa dingin, jangan ganggu aku karena aku dari desa. Paling tidak, aku punya puluhan hingga ratusan harta karun siantian. Kalau ini harta karun siantian, aku akan menelan seluruh pot ini. Mengenai pernyataan Mouji bahwa ia memiliki puluhan hingga ratusan harta karun siantian, Kun Yun langsung mengabaikannya. Bahkan dewa keberuntungan tidak memiliki harta karun siantian sebanyak itu. Namun, Mouji terkejut ketika menyadari bahwa potnya bukanlah harta karun siantian. Kakak Mouji, apakah kamu benar-benar mengenali potku ini? Mouji memasang ekspresi seolah-olah dia pernah melihat pot ini sebelumnya saat dia berkata dengan nada meremehkan, bukankah ini hanya harta karun keberuntungan yang luar biasa? Anda membuatnya terdengar seperti Anda membawa uang miliaran di punggung Anda. Kun Yun melompat dan menunjuk Mouji dengan tak percaya, kau benar-benar tahu. Dia sangat bingung. Tidak banyak orang yang tahu tentang harta karun keberuntungan tertinggi, jadi bagaimana Mouji bisa tahu? Yang tidak dia ketahui adalah bahwa banyak murid dari sekte besar mengetahui tentang tungku langit dan bumi di wilayah dewa. Hanya saja mereka tidak tahu di mana letaknya. Katakan padaku, kau sudah menghabiskan lebih dari 10 tahun, dan kau bahkan mengabaikan persahabatan kita, semua demi pot ini. Apa gunanya pot ini? Mouji melangkah maju dan menatap Kun Yun sambil bertanya. Kun Yun terkeke, itu hanya sedikit pertahanan. Jika Mouji percaya kata-kata Kun Yun, dia pasti sudah dijual oleh Kun Yun sejak lama. Kun Yun menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk menemukan pot yang hanya memiliki sedikit pertahanan. Kun Yun, kau terlalu tidak jujur. Kau mengirimku untuk membangun sekte untuk mengumpulkan takdir, tetapi kau sendiri yang membuat pot ini. Kau di sini untuk mengumpulkan takdir, kan? Kata Mouji dingin. Bagaimana kamu tahu? Tanya Kun Yun kaget. Mouji menatap Kun Yun dengan jijik, orang lain mungkin tidak tahu tentang latar belakangmu, tapi apakah kau pikir aku tidak tahu? Dulu, demi nasib dunia abadiku, kau bahkan tak peduli dengan wajah lamamu dan bersembunyi dalam lautan kesadaranmu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kali ini, jika bukan karena ingin mengumpulkan takdir untuk membuat periuk ini, aku, Mouji, pasti sudah salah menilaimu dan meminta maaf padamu. Kun Yun berkata dengan canggung, itu, aku memang punya pikiran itu. Setelah itu, dia meninggikan suaranya seolah-olah dia terluka. Kaka Mouji, aku tidak berbohong padamu. Kamu membangun sekte fana, dan di masa depan, kamu akan menerima takdir yang hebat. Itu pasti tidak akan lebih buruk dari takdirku. Mouji pun mencapai suatu pemahaman, meskipun aku mengatakan itu tidak akan jauh lebih buruk dari milikmu, tetapi pada akhirnya tetap saja akan lebih buruk. Bagaimana dengan ini, aku juga bersiap untuk keluar dan membuat harta karun untuk mengumpulkan takdir. Aku tidak bisa tertinggal di belakangmu. Apa gunanya takdir? Konsep Mouji sangat samar. Baginya, itu seharusnya keberuntungan. Sekarang setelah dia melihat betapa pentingnya Kun Yun dalam pengumpulan takdir, Mouji tahu bahwa takdir jelas bukan masalah sederhana. Lebih baik mengumpulkan sebanyak mungkin. Mengandalkan sekte untuk mengumpulkan takdir sama seperti mengandalkan langit untuk memanen padi. Kalau langit merasa sekte kalian merupakan bagian dari dao langit dan bumi, maka takdir akan memberi kalian lebih banyak. Kalau langit merasa sekte kalian tidak termasuk dalam dao langit dan bumi, maka takdir akan memberi kalian nasib yang lebih buruk. Mouji benci perasaan menyerahkan nasibnya di tangan orang lain. Dia juga memiliki harta karun berupa tungku langit dan bumi. Bahkan harta karun siantian mungkin tidak dapat menyimpan harta karun keberuntungan tertinggi, namun dunia fananya dapat menyimpan harta karun keberuntungan tertinggi. Dia memutuskan bahwa ketika dunia dewa terbentuk dan takdir muncul, dia dapat mengendalikan tungku langit dan bumi miliknya, yang memungkinkannya mengumpulkan takdir dunia dewa. Hahaha. Kun Yun menunjuk ke arah Mouji dan tertawa, apakah kau pikir benda ini begitu mudah ditemukan? Kakak Uji, dengarkan kata-kata kakakmu. Siapkan barisan pertahanan di sini. Saat dunia dewa puli, kau bisa beristirahat dengan tenang dan tidak membuang waktu untuk berlarian. Mouji tidak peduli dengan Kun Yun. Tepat saat dia hendak pergi, dua sosok mendarat di depan Mouji. Bolehkah aku bertanya apakah kamu adalah teman daumu? Ini pasti senior yang membunuh Huan Ji dari ras dewa, kan? Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya yang tampan dengan rambut panjang dan janggut hitam. Hal yang paling menarik perhatian tentang dia adalah janggutnya yang berwarna ungu. Di belakang pria setengah bayah yang tampan ini, ada pria bertubuh rata-rata. Tatapan Kun Yun menyapu mereka berdua. Dia berkata pelan, laporkan nama kalian. Iya, aku adalah dewa raja langit berkobar dari istana langit berkobar milik dewa domen. Ini adalah dewa raja langit cerah. Nada bicara pria parubaya itu terhadap Kun Yun sangat hormat. Dia memang sangat hormat. Ini karena seseorang melihat Kun Yun mengusir ahli dewa persatuan nomor satu dari ras dewa, dewa persatuan tingkat 4 Baidai. Di hadapan Baidai, pria ini secara terbuka menyatakan bahwa dialah yang membunuh dewa persatuan ras dewa Huanji. Pada akhirnya, Baidai bahkan tidak berani kentut sedikitpun saat dia melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Perlu diketahui bahwa alasan mengapa ras dewa menyerah menyerang domen dewa adalah karena mereka menduga bahwa Huanji telah dibunuh oleh dewa persatuan baru dari domen dewa. Sekarang ahli dewa persatuan yang membunuh ras dewa berada tepat di depannya, Blazing Heaven segera datang berkunjung. Aku tidak tertarik. Minggirlah. Jangan ganggu pembicaraanku dengan saudaraku. Kun Yun melambaikan tangannya dengan santai seolah-olah dia sedang mengusir seekor serangga. seolah-olah